teman-teman selamat malam mohon maaf malam ini saya nulis WA saya pos tapi di otak saya bisa malam ini nggak ada acara jadi tadi jam 2 sih saya ada acara sampai jam 5 acara DNA ya dan 2 sampai jam 5 udah selesai Pak bisa tanya jawa lagi nggak ya saya tanya pihak hotelnya ya sampai jam 6 boleh saya tambahin lagi satu jam karena benar di otak saya nggak ada kegiatan malam ini begitu ditelepon di WA ya saya WA ya tulisan saya ya aduh udah kepanjakan ngeheng oke ini malam ini kita bicara jalan kesembuhan saya jelaskan 30 menit setelah itu kita tanya jawab ya kalau materinya mau dijelasin 2 jam juga nggak ada habisnya tapi sebagai sesi pertama dari saya maka setelah itu saya akan lebih banyak menjawab pertanyaan ya yang pertama kita bisa gimana bisa sembuh maka saya sebut jalan kesembuhan ini slide yang sering kalau yang sudah ikut PHS maka ini mengulang yang baru ya ini pelajaran baru gimana sih kita bisa sembuh kita bisa sembuh itu banyak caranya ya misalnya minum obat ya udah pasti sembuh tapi kan kalau saya kan punya tagline sehat tanpa obat jadi obatnya saya skip kita bisa sembuh lewat semua hal yang saya tulis di sini ya tapi intinya kita sembuh itu lewat empat hal jalan kesembuhan di luar obat dari modul saya itu ya itu bisa lewat empat hal dalam hal yang non dalam hati soal hati soal mujijat di luar itu ya secara mektabolisme tubuh secara fisik secara badan kita bisa sembuh ya dari badan kita ya di luar misalnya soul healing tapi di dalam badan kita maka kita akan sembuh itu lewat satu yang namanya regenerasi sel sel yang diperbaiki kualitasnya bagus jumlahnya banyak cukup menggantikan yang rusak maka kesembuhan terjadi kedua kesembuhan terjadi jika sistem imunnya baik sehingga antibody bisa melawan penyakit maka sakitnya sembuh kesembuhan terjadi ketika metabolisme tubuh baik metabolisme maka membuat mampu tubuh berhubungan lagi dengan regenerasi sel metabolisme yang baik maka semua makanan yang dimakan diproses oleh tubuh bisa menjadi obat ataupun sel yang baru banyak penyakit terjadi karena ketidakseimbangan hormonal maka dengan keseimbangan hormonal banyak penyakit juga bisa sembuh nah empat hal ini yang mempengaruhi itu sama untuk regenerasi sel yang bagus maka butuh nutrisi yang tepat maka dikatakan nutrisi yang tepat itu obat makanan yang salah itu penyakit maka ada orang bisa sembuh dengan makanan yang tepat misalnya yang menekankan hal ini misalnya dokter Elisabeth Jugrata dia seorang dokter ahli nutrisi dan seorang farmakolog maka dia juga dokter yang tidak menulis resep dia meracik makanan-makanan yang dimakan ya bukan herbal herbal lain lagi nih makanan nih oh kamu sakitnya kanker prostat oke makan likopen tapi supaya likopennya ini berdaya kali lipat 4 5 6 7 kali lipat harus dipanasi sekian derajat dan likopen itu ada di tomat walaupun ada juga sebenarnya di beriberian karena Elisabeth Jugrata seorang dokter yang berfarmasi yang biasa bikin obat maka dia sangat cerewet dalam hal masak brokoli harus suhu segini kalau enggak malah tiroid karena standarnya obat bahkan alat masak yang disarankan pun misalnya pakai salat master yang bahannya aja titanium itu standarnya pabrik obat tapi pancinya bisa 20 juta ya tapi memang yang hasil diproduksinya sekualitas obat jadi orang bisa sembuh lewat makanan bisa ya orang bisa sembuh lewat makanan lewat apalagi orang bisa lo sembuh misalnya lewat regenerasi sel yang bagus dan itu makanannya berbicara lebih spesifik lagi adalah asam amino ya yaitu protein yang sudah ter metabolisme menjadi rantai pendek yang siap untuk diserap oleh tubuh dan dijadikan bahan baku untuk regenerasi sel maka saya mengajarkan membuat asam amino dari susu yaitu W yang beningnya kalau kefir yang beningnya itu W kalau yang putihnya itu GERD ya tapi itu bukan cuma W sebenarnya karena ada ada probiotiknya nah probiotik itu sebenarnya pabrik obat dalam tubuh kita makanya kalau orang sakit bisa terjadi juga sakit karena probiotiknya dalam tubuh itu banyak yang mati akibat antibiotik akibat yang dimakan tidak sehat makan racun makan makanan yang membuat inflamasi misalnya itu juga ikut merusak mematikan membunuh probiotik dalam tubuh kita padahal probiotik itu pabrik obat makanya ada orang sakit-sakit yang penyembuhannya lewat probiotik misalnya kalau dalam hal ini adalah dokter atau PhD irasigar dosen imunologi yang di Midwestern Amerika ya mengejarkan kesehatan dan bagaimana sehat sembuh dengan probiotik satu aspek dipelajari detail ya sembuh juga tapi kalau bicara probiotik yang terbaik ya kefir kalau bagi saya nomor dua Juspro itu kenapa kita ajarkan juga untuk membantu kesembuhan memang bisa lewat hal itu orang kanker misalnya kenapa susur makan Jus ini Jus itu sebenarnya yang dikejar adalah antioksidan dan enzimnya sampai diajari masaknya suhunya nggak boleh 80 derajat kalau yang sayur malah cuma 45 derajat yang dikejar enzimnya kalau vitamin masih bisa sampai 70 tapi enzim malah kalau bisa makanannya mentah jusnya cuma dipanasi sedikit sayurnya yang dikejar apa? enzim, antioksidan, vitamin terutama antioksidan dan enzim kalau orang kanker dan juga orang autoimun karena antioksidan itu ya anti-inflamasi karena yang memicu sakit ya kalau diturk tarik ke belakang nggak sampai ke psikologis ya ya inflamasi inflamasi di pankreas jadi diabetes inflamasi di penyudara terus menerus jadi kanker penyudara karena inflamasi akhirnya membuat metilasi nggak bagus terus metilasi itu on offnya sistem imun metilasi dan juga pembelahan sel sel selalu terjadi pembelahan selnya rusak error ketika terjadi inflamasi maka modul inflamasi penting anti-inflamasinya adalah antioksidan ya banyak orang dengan suplemen antioksidan bisa sembuh misalnya antioksidan apa? sodium ascorbat, glutathione, lalu di infus dengan aneka berbagai macam itu kan sebenarnya yang disuntikkan adalah antioksidan ya Pak Roy misalnya itu kanker bisa mundur 8 tahun dan nggak padahal forresnya dengan 6 bulan ya berarti bisa mempertahan atau sembuh sementara ya paling nggak berbagai tahun dengan terapi sistem imun lewat antioksidan yang disasar apa lewat antioksidan? sistem imunnya sama metabolismenya bisa sembuh juga ya lalu kita bisa sembuh lewat apa lagi? bahkan ada orang bisa sembuh lewat puasa di cerita-cerita kalangan agama ada orang puasa sembuh karena sebenarnya puasa itu juga meristat sistem imun sehingga akhirnya ada puasa kesehatan selain puasa agama seperti misalnya autopagi atau intermittent fasting itu yang dikejar dari situ adalah selain menurunkan gulanya karena gula itu sumber macam penyakit ya memicu inflamasi rasanya manis tapi memicu inflamasi semua yang manis-manis memicu inflamasi maka ada orang puasa orang puasa gulanya turun meristat sistem imun kenapa banyak-banyak orang sakit itu obatnya kebanyakan bikin ngantuk? karena emang sebenarnya tidur itu menyehatkan waktu tidur itulah terjadi regenerasi sel maka ada yang namanya jadwal tubuh jam 7 pagi kerja lambung terbaik jam 7 sampai jam 9 saatnya makan pagi tapi ada jam-jam dimana organ tubuh istirahat racun disaring sehingga ketika orang tidurnya antara jam 10 sampai jam 5 pagi di situ deep sleepnya minimal 2 jam sukur-sukur bisa 4 sampai 6 jam maka orang dengan cepat sekali sembuh bahkan orang gak minum obat aja ketika bisa tidur dengan pulasnya keadanya jauh membaik karena memang tidur juga menyehatkan menyembuhkan ketik di google, ketik di halodoc kesehatan lewat tidur atau gunanya tidur wah muncul banyak sekali apa yang mau saya coba ajarkan dalam kesembuhan holistik dalam kesembuhan holistik itu semua hal tadi kita coba semaksimal mungkin bahkan masih ada lagi kesembuhan lewat apa? olah nafas, apa sih yang dicari dari olah nafas itu? sebenarnya adalah olah hati-olah pikir kenapa olah hati-olah pikir? apa hubungannya dengan kesembuhan? dengan olah nafas? kan ujung-ujungnya kembali lagi olah nafas itu ya lewat regenerasi sel sistem imun yang diperbaiki metabolisme yang diperbaiki keseimbangan hormonal nah disinilah olah nafas sebenarnya banyak bermain dalam sistem imun dan keseimbangan hormonal sekarang kita bicara penyakit tadi kan banyak yang karena ketidakseimbangan hormonal yang paling banyak diakui aja misalnya jerawat yang berlebihan kurang nafsu makan frigid seksual menopos datang lebih cepat stres tapi dari stres ini kan nanti turunan penyakitnya banyak banget darah tinggi, head tidak normal kenapa itu bisa dipengaruhi hormon? karena hormon itu sebenarnya diproduksi oleh begitu banyak kelenjar endokrin dalam tubuh manusia jumlahnya bisa ribuan tapi yang terkenal saja misalnya adalah hormon-hormon kebahagiaan penopang kesehatan jadi kalau kita bicara ketik aja di Google hormon kesehatan yang paling utama muncul ya empat ini serotonim yang bikin mengatur juga ritme tidur orang tidurnya bisa nggak kacau karena kekurangan serotonim maka olah nafas yang membuat rasa tenang bisa membuat orang serotonimnya baik tapi serotonim ini bukan hanya rasa tenang sebenarnya tapi hormon penerimaan makanya ada modul gambar diri nanti yang coach online kali ini mungkin gambar dirinya akan saya bikin tiga atau empat kemarin saya bikin empat tapi kayaknya menjadi terlewat tapi kalau bisa empat lebih bagus lagi supaya dari online ke online berikutnya apa bedanya dengan yang gratis di pola hidup sehat yang di pola hidup sehat misalnya secara diri cuma dua sesi disini bisa empat bisa lima sehingga nanti teman-teman setelah saya coach online yang sekarang ini nanti ada lagi dua bulan sekali kan ikut lagi yang dari saya temanya beda pendalamannya beda kali ini citaan diri akan lebih banyak nanti ke depan sekolah kehidupannya lebih banyak tapi sekarang dapat sekolah kehidupan satu sesi tujuannya apa? makin dalam, makin dalam, makin dalam, makin dalam nah sekarang malam ini di malam pertama yang disebut jalan kesembuhan itu kita sebut lewat jalan yang mana? karena jalan sembuh kan banyak banget saya berikan outline-nya dulu kalau nanti saya kasih cerita supaya mudah diterima terus kita bisa tanya jawab nah hormon serotonin penopang salah satu penopang kesehatan ini dia bisa diproduksi cukup kalau orang punya mood yang baik orang merasa diterima orang merasa tenang orang merasa aman makanya kalau olah nafas olah nafas serial kayak misalnya John Kabat-Zinn itu ada tema-temanya gratitude temanya mengenai happiness mengenai giving forgiveness dan seterusnya seperti tema-tema kalau dalam bahasa Indonesia ya kasih, suka cita, panjang sabar, ikhlas, let go kalau dalam bahasa Inggrisnya let go itu ikhlas maksudnya penerimaan tujuannya membuat hati begitu tenangnya sehingga hormon-hormon kebahagiaan ini dilepas dan menaikkan imun ketika orang merasakan penghargaan dihargai relax dopamine antusias endorphin endorphin itu ditulis bekerja sebagai work as pain killer sehingga kita gak perlu minum obat anti rasa sakit ketika orang olah raga aja juga bisa muncul atau olah nafas tertentu nanti saya jelasin lebih lanjut tapi ini bicara mengenal kalau hormon kita distimulasi lewat bisa yang paling terutama yang kita mengajarkan lewat olah nafas walaupun lewat modul yang lain nanti kenapa ada modul yang lain selain olah nafas karena oksitosin yang bisa banyak orang lagi hamil jarang ada yang sakit kecuali pas dia hamil suaminya selingkuh orang yang lagi bahagia banget karena apa? karena itu ada oksitosin yang ketika orang misalnya berhubungan seks kecuali kalau diperkosa tapi orang yang jatuh cinta berhubungan seks itu imunnya tertinggi kenapa? karena ada oksitosin sebaliknya ketika marah kortisol stress ya kortisol lagi ngamuk ya kortisol lagi depresi ya kortisol lagi kecewa nggak bisa mengampuni epinefrin cytokine ini sebenarnya juga dibutuhkan ya untuk memicu tubuh supaya produksi energi tapi kalau berlebihan imunnya drop sekarang gimana kita bisa menghubungkan ini semuanya dengan olah nafas dan kesembuhan mungkin saya malam ini lebih banyak cerita dulu ya nanti kalau mau bertanya silahkan ditulis saja ada yang tanya begini kan pak modul pola hidup sehat itu banyak banget sih memang banyak banget gitu ya kita online dalam program coach ini 9 atau 10 kalau nanti saya bisa tambah satu lagi jadi 10 ya saya ingat saya bisa menjadi 10 itu aja baru sebagian kan saya ada 17 modul modul autonomic nervous system aja ada 4 abcdefg jadi memang ketika berbayar begini wah saya mesti milih dimana yang paling penting untuk disampaikan karena semuanya juga ada ya kalau yang teman-teman belum ikut pola hidup sehat 17 modul dari saya semuanya ada di tempat yang gratis nah bedanya kalau dengan berbayar ini pendalamannya lebih dalam sedangkan yang di Bu Sinta dan Ayah Guru memang tidak ada yang di PHS kalau tahu ada itu adalah insight atau pendahuluan seperti pecan cinta dari Tuhan atau kemarin kita bicara inner child ya bagaimana masa lalu waktu kecil bisa berdampak pada kesehatan nah kalau di saya sebenarnya semua modul saya ada di pola hidup sehat tapi di berbayar ini satu yang di pola hidup sehat hanya satu modul di sini jadi 4-5 modul jadi sebenarnya lebih pendalaman nah saya cerita dulu mengenai tadi berbagai macam jalan kesembuhan itu ya kan ada yang begini kalau kita bicara olah nafas ya saya harus mengendorse mengakui bahwa misalnya senci itu nggak pakai banyak modul ya atau mungkin saya hubungkan dulu dengan 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 sistem kesembuhan yang lewat tubuh ya lewat cara nanti baru supaya berbagai olah nafas yang dibahas itu nyambung jadi tubuh kita berbagai hormon tadi ya di sini hormon ini sebenarnya juga berhubungan dengan syaraf nah syarafnya ini panjang banget sebenarnya ya mulai dari system yang namanya nervous system ini ada yang bagian sebelah sentral ini sebenarnya lebih banyak ke otak ya otak tengah otak depan ini lebih banyak ke logika lalu sementara nervous system yang peripheral nervous system ini ada otonomik ada somatik nah yang paling banyak mempengaruhi sistem syaraf dan kerjanya organ-organ tubuh itu yang sebenarnya di otonomik syaraf otonom orang bilang ya dimana sebenarnya kita tuh nggak bisa mengendalikan ya selama ini misalnya gini jantung berdetak berapa kita nggak pernah atur sih kita tidur dia pelan sendiri kita jalan dia cepat sendiri kita makan banyak karbohidrat ya pankreas otomatis bikin insulin lebih banyak sendiri kita nggak ngatur kita nggak bilang eh pankreas bikin ya insulin agak banyak aku hari ini makan nasi double porsi kita nggak mengatur kita nggak memerintah kita nggak ngomong semuanya berjalan secara otomatis makanya disebut syaraf otonom nah tiba-tiba muncul ilmu lewat olah nafas ini bahwa syaraf-syaraf otonom itu kita bisa intervensi loh kita bisa kendalikan lewat nafas tapi kita pelajari dulu syaraf otonom sistem syaraf itu sebenarnya gimana sih gitu ya kenapa bisa berhubungan nah nanti baru kita bisa mengerjakan olah nafas yang mana itu dengan keyakinan yang lebih ya dengan lebih yakin dengan lebih sungguh-sungguh karena ini yang saya sasar gitu loh oke sekarang kita lanjutkan dulu kalau ini agak rumit ini lebih sederhanakan sebenarnya lewat olah nafas itu yang kita sasar itu hanya di yang bawah ini aja otonomic nervous system yang berapa simpatik dan parasimpatetik karena dua hal ini saja sebenarnya nyambungnya itu banyak banget dimana ketika orang dan dua-duanya dibutuhkan ketika simpatik sistem yang bekerja atau kalau tubuh kita itu berarti mode mode kayak AC kipas angin atau pendingin itu kan mode ya nah tubuh kita itu fight atau rest fight flight atau digest jadi sebenarnya itu berantem lari terbang atau istirahat atau pencernaan mencerna ya dua-duanya dibutuhkan fight ini kita butuh energi butuh fokus ya sedangkan rest kita butuh istirahat dua-duanya dibutuhkan ketika modenya fight maka gula dilepas karena butuh energi tapi waktu digest atau rest gula disimpen nah orang jadi diabetes ketika mode parasimpatetiknya ini kurang gitu tubuhnya ini mode restnya kurang tidur tapi dia tidak tidur namanya tidur tapi parasimpatetik sistemnya enggak jalan jadi selama tidur pun gulanya naik karena badannya tidur tapi sistem tubuh enggak tidur enggak rest nah makanya kita kenapa perlu belajar ini belum lagi kalau kemarin kita yang pernah ikut di Pulau Hidup Sehat dan pas manggil Mas Gunggung dia menekankan pentingnya nafas pelan termasuk senci sebenarnya ya nah nafas pelan itu yang yang disasar ini yang disini yang namanya Fagus ini karena dia paling banyak mempengaruhi organ ini mulai dari paru-paru lambung pankreas ginjal hati limfa itu semuanya hampir semuanya kecuali organ seksual saja dipengaruhi oleh yang namanya Sarah Fagus ini dan Sarah Fagus ini akan bekerja menyembuhkan organ-organ penting yang utama ini ketika parasimpatitik sistem yang kerja nah gimana kita membuat parasimpatitik sistem ini bekerja atau tone ini apa hubungannya dengan olah nafas sekarang makin disederhanakan dari diagram yang banyak begini udah lah pokoknya dua saja lah fight atau rest flight atau digest nah ini sebenarnya dua-duanya ini harusnya imbang nah kenyataannya manusia ini otaknya rusak termasuk ya lalu menjadi macam-macam sakit itu karena gak imbang nah mayoritas gak imbangnya itu di dunia ini penelitianya adalah banyak orang itu kekurangan parasimpatitik tone atau parasimpatitik nervous systemnya ini kurang bekerja sehingga kalau parasimpatitiknya kurang yang sebelah kanan kurang yang banyak itu kiri kebanyakan lepas gula jadi diabetes dan seterusnya nah sekarang apa nih hubungannya dengan hidup kita gimana sih yang membuat tubuh kita ini kebanyakan simpatik nervous system dan kurang parasimpatitik jomplang nah kalau digambarkan dengan gambar diagram gambar daripada saraf begini mungkin ini lebih mudah dimengerti lebih gampang diterima ya rest ya tidur lah flight ya larilah atau ya fight flight ya terbang lari nah ini harusnya tuh imbang balance ya orang itu perlu energi perlu kerja keras perlu fokus tapi perlu istirahat tapi kan penyakit zaman sekarang orang kurang istirahat nggak bisa tidur tidur pun bangun-bangun melulu tidur pun ngimpinya dikejar maling tidur mimpinya dicekek setan sehingga dia tidur tapi sebenarnya tidak rest tidak istirahat makanya bangun tidur pegel semuanya bangun tidur capek semuanya ya tadi malam tidur tuh kerja bakti ya tidur sih pak tapi ngimpi dikejar maling pak lo kenapa nggak ngimpi nangkep maling gitu ya jadi tidurnya tuh nggak tidurnya ya hanya badannya tidur tapi sistem tubuhnya nggak tidur ya bangun pegel semuanya nah apa yang membuat hal ini nggak imbang lagi kenapa bisa begini kenapa nggak imbang nah ada hubungan antara terutama perasaan ya yang membuat kita itu istirahat atau malah fight berantem oke yang paling gampang kalau misalnya dihubungan langsung ke nafas kondisi yang paling mempengaruhi adalah perasaan kondisi yang membuat kita itu relax atau stress misalnya kita dikejar anjing saya paling senang dengan ilustrasi kejar anjing ya jantung kita langsung berdebar-debar ya nggak teratur nafas tersengal-sengal dan kita mungkin jarang jarang nafas lega istilahnya ya atau kita mau nyebrang jembatan ya begitu mau nyebrang kita mungkin tarik nafas bahkan sepanjang jalan mungkin kita tahan nafas begitu sampai di ujung udah aman ini aduh lega gitu ya kan anda mau ketabrak mobil atau ketemu anjing galak aduh lega istilah dulu ya dimakan sama macan lari ya kan tapi begitu dapet tempat yang aman aduh lega gitu ya anda oke kasih gambarnya biar enak ya ketemu pacar waktu pacaran sebelum nikah ya dibilang I love you lari deh lari lari emangnya emangnya pacarnya macan gitu ya begitu dibilang I love you ya aduh haa gitu ya ketemu harimau haa ya dimakan lari jadi sebenarnya lebih lebih pada apa yang membuat kita itu mode tubuh kita itu istirahat atau lari lebih pada keadaan lebih pada rasa walaupun rasa itu akan berhubungan dengan nafas nah itulah kenapa ada olah nafas misalnya kayak mas gunggung ritme dia lebih menekankan pada ritme nafasnya sementara senci mau 2-3 mau 3-4 mau 5-6 tarik nafasnya mau 4-7-8 gak banyak teknik pokoknya tarik pelan-pelan buang pelan-pelan senyamannya aja kenapa senci cuma ada satu modul nafas untuk semua penyakit cuma satu karena lebih mengutamakan pada rasa pada ketenangan batin dimana kalau tenang udah pasti gak ada tuh hormon kortisol gak ada nah sementara ada yang medium yang medium itu menurut saya jengkapat sin mas gunggung sangat menekankan pada ritme nafas berdasarkan ya kepakaran beliau mengenai ritme nafas apa yang mau dikejar dari nafas itu mau menghasilkan ritme yang mana karena emang penelitianya juga ada jurnalnya juga ada pengukuran medisnya ada oh kalau jantung ini kalau fagus ini kalau itu ini maka untuk mendapat itu ritme nya begini ya itu emang ekspertnya di bidang itu tapi sebenernya lagi kalau kita bicara tubuh kita jadi sebenernya kita tuh keluar oksitosin keluar serotonin yang nyaman banget kalau kita bernafas secara nyaman atau perasaan kita nyaman mungkin dalam hal ini saya akan setuju dengan John Kabat-Zinn atau setuju dengan senci dimana yang dipentingkan rasa makanya kalau yang tengah-tengah kayak olah nafas Lucas Rockwood tarik nafas pakai hidung kiri tarik tahan sebentar jadi tarik 8 detik buang 8 detik tariknya di hidung kiri maka tangannya harus gini lepas olah nafas habis tarik hidung kiri tutup hidung kanan jadi tariknya tadi maaf hidungnya hidung kanan tarik hidung kiri tutup tarik 8 detik tahan 8 detik pas tahan boleh tutup dua-duanya atau nahan itu gampang tahan 8 detik ganti hidung kanan ditutup kiri dibuka buang 8 detik lewat kiri diganti tarik lewat kiri 8 detik tahan ganti buangnya lewat kanan abis itu ganti tarik lewat kanan 8 detik tahan 8 detik buang lewat kiri itu pun diajarkan dalam buah nafas segitiga saya mencoba bagi saya ribet terus saya tanya sama kelas yang John Kabat Sin gimana dengan tutup hidung buang hidung itu pengaruh tapi gak banyak yang lebih mempengaruhi itu rasa bahkan sebenarnya nanti ujung-ujungnya ini ya kalau sudah latihan yang saya ajarkan ada olah nafas Wim Hof 1 Wim Hof 2 water breathing whiskey breathing coffee breathing segitiga bahkan segi empat lama-lama nanti kita secara insting akan tahu momen apa butuh yang mana tapi untuk bisa punya insting mau yang mana kita harus mencoba dulu satu per satu dan ini minimal sebenarnya 2 minggu 3 minggu per satu modul atau boleh seminggu tapi bener-bener tiap hari praktek karena dulu waktu saya ikut John Kabat Sin cuma disuruh seminggu 2 kali 3 kali memang itu adalah bukan untuk terapi kayak disini orang sakit ikut coaching mau sembuh gitu ya begitu mau sembuh ya sehari malam disuruh 3 jam ikut camp sehari 3 jam supaya kalau itu senci 50-60 jamnya dungguannya tercapai dungguan itu dimana energi berputar satu putaran yang pertama kali nah itu tercapek nah kalau sekarang ketika saya mulai bergumul dengan bergaul dengan banyak sekali aliran pola nafas maka berjumpalah orang-orang yang mengkombinasikan misalnya paginya Wim Hof lalu senci 3 kali yang lain 60 jam 50 jam baru dungguan ini 30 masih sudah 40 sudah lebih cepat lagi nah sebenarnya apa yang terjadi? kayak baik-baiknya sistem saraf dalam tubuh kita sistem saraf yang mempengaruhi nafas dan nafas itu akan mempengaruhi simpatik dan parasimpatitik ini lebih banyak sebenarnya dipengaruhi oleh lingkungan atau perasaan nah itulah kenapa sebenarnya apa sih yang membuat ini gak imbang ini? jomplang ini? misalnya dikejar anjing ya pindah gang aja gak lewat situ lagi dan itu mah gampang kalau masalah dikejar anjing ya kita gak lewat jalan itu gitu kan tapi yang sebenarnya lebih banyak mempengaruhi kita itu yang memang kita gak bisa menghindar seperti apa harus kerja malam dan sering banget salah pekerjaan orangnya sangungin kerjanya pembukuan butuh ketelitian dia stres seumur hidup lalu ada deadline pekerjaan konflik tapi yang terus-menerus konflik dengan saya mungkin sekali dua kali ketemunya kan rapat sama istri sama suami makanya sistemik konfliknya terus-menerus itu dampaknya pada denyut jantung pada ketidakseimbangan hormonal makanya pernikahan yang bahagia sehat yang tidak bahagia sumber penyakit dibuli oleh orang dekat suami buli terus kata-katanya KDRT perkataan ya sakit jiwa lah istrinya begitu sakit jiwa ya akhirnya hormon gak teratur hormon gak teratur minyong kista kanker alergi kulit gatel mengelupas udah datang semuanya kenapa dibuli oleh orang terdekat kecemasan terus-menerus masalah pancer yang gak ada habisnya mengalami masuk di perusahaan lembaga gereja masjid di mana kepemimpinannya jelek tapi gak berani keluar disitu sakit jiwa akhirnya sakit badannya juga nah ini semuanya yang membuat sebenarnya seluruh tubuh itu menjadi jadi secara sistem secara mode ya itu disimpatik dan kurang parasimpatetik kurang istirahat kurang tenang bahkan tidur pun gara-gara stres yang banyak ini ya seolah-olah kayak tidak tidur sebenernya lalu gimana kita mau sembuh makanya kita mengatasi hal ini kenapa? kalau gak diatasi gimana? itulah yang disebut dengan trauma respon saya pakai gambar berikutnya aja yang lebih gampang dilihat siklusnya ya orang pertamanya kan fight atau flight lama-lama bisa flop oke pakai grafik ini aja punya masalah apapun namanya mau utang mau pernikahan suami istri mau anak pajak teks akhirnya orang mulai khawatir kan nah ini di khawatir ini udah mulai sistem kita yang di parna pink ini yang simpatik yang simpatik nervous system sedangkan yang di bawah yang parasimpatetik dari khawatir naik cemas itu udah lebih tinggi takut lebih tinggi lagi loh panik itu udah 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 level lebih tinggi lagi frustasi marah dikombinasi dengan itu makin tinggi lagi sampai akhirnya ini level berbahaya sebenernya apabila orang mengalami helplessness itu merasa gak ada yang menolong aku ini sendiri punya suami percuma gak nolong anak gak nolong istri gak nolong gak ada yang nolong saya semuanya malah nambahin berat aja nah itu mengalami merasa tidak ada pertolongan bahkan mungkin juga Tuhan Tuhan tuh gak ada kali ya berikutnya Tuhan gak tolong saya nah itu udah makin secara secara keciwaan secara secara tingkat stres udah makin tinggi sehingga sampai depresi misalnya sampai gak bisa fokus berikutnya lagi dia malu dengan hidupnya malu dengan suaminya malu dengan istrinya malu dengan anaknya malu dengan sakitnya ketika sudah malu dengan diri sendiri itulah kenapa tidak ada modul yang namanya gambar diri akhirnya sistem tubuh itu sudah mulai shut down mulai hopelessness artinya sudah gak ada pengharapan lagi nah sudah lah mamah mati ajalah saya lebih baik matilah gak ada gunanya hidup ini itu sebenarnya sudah mulai terjebak di dalam persiapan kematian maka ini kita harus putar balik harus ini kalau udah begitu udah tinggal nunggu matinya aja nah makanya harus putar ini grafiknya nih skorva ini harus kita kembalikan lagi gimana caranya komunitas penting ya sehingga kita nanti kalau singkat cerita nih kita balikan nih ada joy ada suka cita ada merasa kehadiran di dalam kenyataan hidup ini atau mau lebih hebat lagi sebenarnya kehadiran Tuhan the person of God ada sosial engagement jadi terkonek dengan temen konselor pelatih komunitas yang ternyata saya ini ada yang ngurusin ada harapan baru muncul mulai ada belas kasihan mulai mindfulness nah ini yang kita coba membawa orang-orang yang mengalami sakit itu turun kebawah ke wilayah hijau ini maka diberi harapan tapi harapannya kan bukan harapan kosong karena memang kenyataannya bisa nah itu akan membalikkan nanti sistem imun yang kacau sampai autoimun sampai antibody menyerang dirinya sendiri kembali sistem imunnya balik metabolismenya balik ketenangan patinnya balik hormonnya balik udah tiba-tiba semuanya membaik tapi kan tidak mudah ya untuk membuat itu semuanya butuh berapa banyak modul pengertian pemahaman makanya sampai ada luka patinnya gambar dirinya ya oke saya stop dulu sebentar sebelum nanti saya lihat dulu materinya yang diperlukan lagi oke satu lagi setelah itu saya mulai jawabin pertanyaan ya teman-teman boleh mulai jawabin pertanyaan karena hanya introduction pendahuluan gimana sih kita bisa sembuh lewat jalan apa saja ya nah kalau kita berhasil lewat menstimulasi nafas kita dari mulai maka kenapa olah nafas itu ada tema-temanya ya kalau dari saya kan olah nafas itu ada temanya sekali lagi karena pendekatan semua tadi ada olah nafas kan yang gak pakai tema ya yang penting teknik bernafasnya sedangkan John Kabat-Zinn dimana saya belajar itu kan karena dia dokter dia psikiatri dia ada tema-temanya temanya kalau dia di aslinya gitu ya di modulnya John Kabat-Zinn itu ada kayak let go lalu olah nafas kasih sukacita hope pengharapan ada olah nafas gunung pantai tapi sebenarnya saya ambil esensinya itu gambar diri ya nah kalau langsung ke praktis lagi Pak kalau saya olah nafas kenapa saya ngantuk orang ngantuk itu kan banyak ya orang gulanya lagi tinggi orang diabetes pasti ngantukan orang capek ngantukan juga tapi orang bisa ngantuk juga karena tubuhnya penuh oksigen makanya waktu olah nafas pasang oksimeter kelihatan saturasinya naik begitu saturasinya naik mulai ada yang ngantuk ya tapi juga orang ngantuk itu bisa indikator bahwa sebenarnya cara bernafasai udah bener ya terutama kalau dalam serialnya Wim Hof ya atau MBSR kenapa kembali ke tadi saraf-saraf mengenai otonomic nervous system simpatik tadi ya maka ketika para simpatik responnya ini ditingkatkan maka pasti akan ngantuk itulah kenapa kalau anda olah nafas Wim Hof semangat tarik buang tarik buang tapi pada saat setelah tahan nafas apalagi setelah rit pertama dilewati lalu kita mengalami hipoksia pada saat hipoksia itu sel-sel membuka membuka terbuka bahkan disebut hyperventilation pada saat dibuka itu mitokondrianya aktif dan yang penting disitu sebenarnya adalah yang namanya natural killer cell atau juga T-cell ada dua jenis kan dua-duanya itu aktif nah aktifnya dua inilah misalnya sel kanker yang dibunuhkan sama dua ini natural killer cell sama T-cell tapi ini bisa di stimulasi dengan banyak cara puasa men-stimulasi ini tidur yang cukup men-stimulasi ini tapi yang menarik para peneliti adalah olah nafas Wim Hof yang pakai tahan nafas ketika orang hipoksia kekurangan oksigen memicu sel untuk membuka nah saat buka itu yang dipicu oleh hipoksia sebentar tapi segera naik 100% nah dalam penelitiannya Greg, David, dan Samantha tiga orang ini memenangkan Nobel tentang hipoksia itu termasuk mengaktifkan natural killer cell ketika orang mengalami hyperventilation lalu juga itu ternyata menyentuh mengaktifkan parasympathetic nervous system tentu akan menjadi ngantuk kenapa? memang tubuhnya seperti rest sama digest itu ciri utamanya adalah ngantuk tapi ngantuknya bukan ngantuk capek ngantuknya begitu saya olah nafas ya kembali hilang ngantuknya wah segeranya luar biasa ya nah saya tutup dengan ini terus saya menjawab pertanyaan ketika olah nafas ya jangan takut dengan beberapa sintom olah nafas yang manapun juga baik itu di kuts online ini kan diajarkan senci ataupun mungkin nanti yang ikut saya itu Wim Hof apa yang dialami misalnya tiba-tiba seperti nafasnya merasa cepat dan tubuh itu kayak kekurangan oksigen gak masalah tarik aja lebih dalam ya apalagi seperti tubuhnya ini narik-narik ototnya kayak ketarik-tarik ototnya kayak ketarik-tarik oke tarik nafas pelan-pelan kalau boleh bahkan haus pun anda boleh sebentar minum-minum minum air dulu lanjutkan apalagi yang bisa terjadi tik-kling-tik-kling itu namanya kering-kingen ya bahkan kayak darah itu nah itu itu gak masalah ya kenapa karena sebenarnya itu kayak darah itu membuat otot sedang berkembang maka bisa terjadi kering-kingen ataupun pembulu darah dilenturkan sebenarnya ada juga yang kata kalau nafas berkeringat luar biasa ya sampai berkeringat luar biasa itulah kenapa makanya orangnya Wimbaw itu berolah nafas lalu nyemplung ke air bersalju cuma pakai celana kolor gak ketinginan bisa menghangatkan dirinya gak perlu takut juga ya yang penting sebenarnya tubuh itu lagi merespon untuk tenang tapi dia kayak karena mendapat stressor waktu olah nafas dia mengalami panas semuanya oke ya simptom-simptom muncul oke yang penting apa nafasnya rileks ambil nafas dalam-dalam terus rileks banyak orang yang ketika olah nafas yang paling sering ini adalah jantungnya naik gak masalah ketika di bawah 110 masih aman ya kenapa demikian tubuh body trying to pump blood to muscle jadi karena melihat oksigen yang berlimpah yang ditandai dengan saturasi yang 100% maka jantung tubuh kita berfikir sendiri bahwa saatnya untuk memompah darah lebih banyak ke otot-otot jadi gak masalah it's okay you are not in a danger tidak dalam bahaya tarik nafas aja pelan-pelan semuanya kayak solusinya lah tarik pelan-pelan makanya setelah tahan nafas kita ada relaksasi tarik pelan-pelan tuang pelan-pelan ya ada perasaan seperti orang yang terengah-engah seperti orang yang sedang berbalapan gak masalah juga ya itu tubuh kita ya sedang mempersiapkan untuk menghadapi keadaan yang sebenarnya seolah-olah kayak darurat tapi itulah yang namanya memang memicu spirit fighting spirit kayak survival spirit di dalam tubuh kita tapi dengan hal itu justru dia akan memperbaiki dirinya nah ini simptom-simptom yang paling umum yang muncul ketika orang berolah nafas ya nah sekarang bicara kesembuhan jalan kesembuhan saya sampaikan dalam bentuk cerita aja testimoni ya jadi apa yang saya alami saya lahir di keluarga miskin dan sempat bronchitis 9 tahun ya tapi yang paling agak malu saya adalah dengan alergi saya yaitu alergi ketemu kalau makan sedikit saja namanya ikan asin udang cumi ke piting maka kulit-kulit ini berlendir berminyak dan menjijikan dan bukan itu saja jerawat sebesar kacang di muka dan bukan cuma di muka sampai di punggung-punggung orang bilang darah kotor tapi dokter bilang alergi nah kapan saya sembuh jauh sekali sebelum mengenal olah nafas yaitu tahun 82 jadi waktu 82 saya berikan istilah kalau sekarang ini adalah mengalami perjumpaan dengan Tuhan makanya ada modul soul healing karena saya pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan merasakan Tuhan yakin Tuhan ada bahkan Tuhan di dalam saya saya mengalami kesembuhan dari alergi singkat cerita lagi tahun 98 saya sembuh lepas dari kacamata dan saraf kecepit padahal saraf kecepit itu dua lumbal ke rumah sakit Pertamina ditunjukkan ya Bapak harus operasi saya gak mau operasi cari alternatif dulu ke rumah sakit cacat veteran karena itu rumah sakitnya angkatan darat yang cukup lengkap alatnya jadi punggungnya dipanasi dengan inframerah harus ditarik dengan alat tertentu panasin lagi tarik seminggu dua kali ditambah seluruh renang seluruh gandulan gelantungan tapi bulan kedua ketiga dokternya bilang gak ada harapan gak ada kemajuan mesti balik ke rumah sakit Pertamina disuruh operasi lagi saya takut operasi karena saya orangnya takut darah sebenarnya istri saya melahirkan tiga kali itu pingsannya saya dua kali yang satu gak pingsan itu bukan karena udah kebal karena pas anak saya lahir saya lagi di luar kota makanya gak pingsan jadi saya takut darah karena takut sekali operasi tapi singkat cerita saya sembuhnya dengan istilah kalau sekarang ini saya berikan nama adalah inner healing jadi camp-camp inner healing luka-luka batin saya ikutin dan saya sembuh dari Sarah kejepit dan bonusnya adalah lepas kacamata singkat cerita lagi tahun 2009 saya diabet dan diabetnya itu parah karena saya mengabekan jadi sudah ngantuan matanya sudah sering blur blur gak fokus giginya sudah pada jumlahnya copot-copot tarakan orang diabet saya biarkan bahkan ketika saya tes waktu itu di gereja saya bilang ada tes gratis di tes 400 saya bilang ah gratis mana bener sekian bulan kemudian itu saya sudah lah ke lab kalau tahu ke lab ya sama 400 juga nah baru tuh dokter nakut-nakutin Bapak bisa impotent bisa buta ketakutan itu bagus sebenarnya kalau saya gak takut mungkin saya akan mengabekan terus karena takut buta takut impotent saya cari dokter Tan Sutian yang waktu itu kalau sekarang Tan Sutian itu ngajarin empasi makanan pengganti ASI tapi dulu ngajarin pola hidup sehat dan saya dapat 2 dokter sebenarnya yaitu Tan Sutian sama Elizabeth Jublata sekarang saya nyantol sama berkelanjutan sampai sekarang dengan Elizabeth Jublata dengan 2 pelajaran 2 beliau ini terutama masih lagi di dokter Derisha Pohe tapi sekarang belum gak aktif saya singkat cerita 1 tahun kemudian gak kenal olah nafas belum ada olah nafas jadi lewat olah menu aja makan yang bener makan yang sehat yang sehat itu apa? semua yang haram-haram tidak sehat semua yang halal itu sehat dengan berbagai modul yang saya di pola hidup sehat sering sekali ngundang itulah semuanya yang saya pelajari itu semuanya yang saya pelajari dalam waktu 1 tahun lepas obat lepas insulin 7 tahun kemudian karena merasa udah lepas obat mulai makannya manis-manis lagi tabo lagi nah barulah sebenarnya tahun 2018-19 itu baru kenal olah nafas tadinya waktu 2017 minum obat lagi tuh udah tua lah ya gak apa-apa lah minum obat obat zaman sekarang bagus lagi kalau kita minum obat dengan teratur sehingga gulanya gak fluktuatif gak mungkin uji darah obat sekarang teknologinya udah canggih-canggih yang murah sekalipun yang generik sekalipun gak akan bikin ginjal rusak yang bikin ginjal rusak adalah kalau sudah minum obat lalu makannya ngabur gulanya fluktuatif gula fluktuatif itulah yang bikin rusak ginjal mau so-soan lepas obat lepas obatnya gak pakai prosedur sehingga gulanya fluktuatif itulah yang rusak ginjal minum obat tiap hari katakanlah dari umur 30 sampai 80 50 tahun minum obat gak akan kena ginjal kalau setelah minum obat tetap makannya dikendalikan sehingga dosisnya teratur darahnya teratur gula darahnya teratur gak naik turun nah maka dulu saya 2017 dengan pengertian-pengertian itu dengan pembuktian juga minum obat terjerah gitu ya sampai ketemu olah nafas nah singkat cerita ya 2021 2022 terutama masuk 2021 udah mulai turun bagus gulanya 2022 ya lepas obat lagi nah lalu kalau sekarang saya mereview berarti saya sembuh itu dengan banyak jalan kalau saya bicara jalan kesembuhan saya pernah sembuh sebenarnya apalagi ketika ketemu modul-modul kesembuhannya yang Gu Sinta ajarkan ada soul healing ini paling atas itu dia saya mengalami itu berarti tahun 2002 tahun 82 dari kesembuhan alergi oh ada tubuh mental ah itu berarti saya mengalami itu tahun 98 gitu ya saya review lagi apa yang saya alami bahkan kalau mengalami itu pelajaran itu gak ada lupanya apalagi memang dulu pelajaran-pelajaran inner healing pun saya ajarkan tapi bukan dalam konteks kesembuhan ya dalam konteks bahwa orang hidupnya lebih baik hatinya lebih bener gitu ya walaupun juga sering juga dihubungan ke kesembuhan tapi ketika habis mengalami apa mengajarkan inner healing lalu mendoakan orang sakit memang saya kan di gereja dipanggilnya Pak Pendeta ya kesana kemari bikin kebaktian kesembuhan tapi akhirnya saya begitu mau bikin modul semua pengalaman yang Tuhan berikan itu akhirnya saya susun loh ini kan soul healing and miracle loh yang sembuh sakit pinggang itu itu kan inner healing waktu yang ini itu kan olah rasa olah pikir di olah nafas yang diabet yang kedua sehingga itulah kenapa tersusun hal ini makin ketemu orang yang mendalami olah nafas misalnya Mas Gunggung kalau dia begini orang diabet seratus orang diabet dikumpulkan makannya bebas makan pagi nasi makan siang nasi karena dia pengen menunjukkan keampuannya olah nafas sehingga dengan ketika semuanya tidak dirubah hanya dengan ini gulanya turun berarti itu karena ini dan memang betul nanti kalau ikut camp diabet saya dengan Mas Gunggung bisa dibuktikan dengan makan yang sama gulanya turun nggak tapi kalau saya mau pikir begini yang betul-betul mengandalkan olah nafas sembuh hanya dengan olah nafasnya jadi makannya sama aja tapi ada juga yang mengandalkan makanan kayak Elizabeth Subrata nggak pakai olah nafas, sembuh juga saya 82 nggak ada olah nafas nggak ada diet-dietan ketemu Tuhan aja sembuh 98 dengan inner healing aja saya sembuh tapi akhirnya saya berpikir begini kepingan-kepingan ini akhirnya begitu ketemu program yang namanya Functional Medicine kalau di Pusintra customer holistik itu sama kalau ketemu dengan dokter Tianto Halim di Jakarta dokter Gunadi Widarsa di Bandung dokter Debbie Mamahit yang di Singapura ketemu dokter Elizabeth Subrata lalu ketemu lagi yang belakang ini nyambung padahal saya kenal dia sudah lama sebenarnya Genty Genty Ani Nanire itu anaknya Profesor Nanire yang rektor di Ambon Universitas Sati Ambon itu juga semuanya adalah Functional Medicine atau Functional Medical Doctor Doktor Kesembuhan Functional itu kayak kesembuhan holistik ini juga semuanya mengajarkan untuk semu itu Pak relasi harus benar Pak suami istri orang tua anak dari sistem berulang-ulang terus-menerus yang mempengaruhi kalau relasinya bagus kesembuhannya lebih cepat relasinya jelek memperparah keadaan kalau bicara mengenai nafas, tidur, berjemur, matahari sama jadi ketika dokter-dokter Functional Medicine seperti yang saya kumpulkan di pola hidup sehat itu kan kebanyakan dokter beraliran itu jadi misalnya orang kanker pun Pak Pianto kan tidak menyalankan orang kemo dan radiasi obatnya obat herbal kantiasin toksidan dan dia juga senang ada saya nggak usah mengajari olah nafas nggak usah mengajari udah diajarkan di PHS gratis tinggal nambah itunya Pak Bumor Untuk 32 tahun loh kanker 30 tahun tanpa kampuh tanpa relapse Pak Bumor Untuk paling dasyat awalnya diabet dietnya salah gulanya sembuh sementara dapat bonus kanker karena diet ekstrimnya terlalu lama bonusnya lagi otoimun dan ginjalnya udah tinggal 30% maka Pak Bumor Untuk belajar sampai doktoral mengenai biomolekuler nutrisi untuk menyembuhkan dirinya berhasil sembuh dan tidak kampuh selama 32 tahun jadi ketika orang mendalami makanan makanan bisa menyembuhkan mendalami olah nafas bisa sembuh mendalami kerohanian soul healing and miracle bisa sembuh juga dengan itu modul-modul inner healing luka-luka batin psikologis akar masalah bisa sembuh juga saya berpikirnya gampangnya begini kalau dengan satu aja bisa sembuh dengan makan aja bisa sembuh lalu ada orang dengan ketemu Tuhan aja sembuh yang lain lagi pemberesan hati luka-luka batin aja sembuh ada lagi kognitis terapi itu di saya namanya citra diri sama personal nanti kita akan bahas dalam dengan itu aja sembuh kalau semuanya kalau semuanya ini maksudnya gak sembuh sih gitu kan karena jalan kesembuhan begitu banyaknya ya maka harapan saya atau saya memberikan harapan sembuh lah pasti pasti sembuh lah asal satu persatu nah jangan bingung dengan yang mana dulu Pak yang ketemu aja duluan kan saya cerita saya sebuah ini sengaja saya ceritakan secara jenderhana kan gak pakai kurikulum kalau sekarang aja saya urutannya masih bingung ya kan dulu bagi saya modul 1 tuh regenerasi sel modul 2 wing of 1 gitu kan belakangan saya bikin lagi ah modul 1 hanya soul healing and miracle nomor 2 inner healing gitu ya tapi file nama-nama file di youtube saya belum ubah tuh saya memang masih nunggu akan merekam semuanya nanti sistematikanya akan diubah ulang tapi ya kalau pakai John Kabat Sin nomor satunya mindfulness mindfulness itu prakteknya makan kismis satu dimakan selama 5 menit satu butir diajari sabar kismisnya di talon dulu tau di lidah jangan digigit putar-putar dulu lidah mana yang asin mana yang kecut mana yang gurih putar-putar lagi satu putaran putar lagi itu modul pertama saya belajar John Kabat Sin itu disuruh bawa kismis terus suruh ngemut-ngemut diajari kesabaran diajari rasa peka rasa karena di lidah ini memang banyak hal yang bisa terjadi makanya ada terapi stroke aja yang cuma dengan lidah tarik nafas pelan-pelan buang pelan-pelan tapi lidahnya ini seperti yang di kemarin camp di kesembuhan Ibu Vivi ajarkan kita kayak gosok gigi kayak mengusap-usap dengan lidah kita bagian gigi bagian dalam dan langit-langit makanya ada juga olah nafas yang sambil olah nafas itu tarik nafas buang nafas buang nafas lidahnya ini tarik nafas buang nafas mengusap langit-langit tarik nafas sampai apa namanya air liur itu keluar gombrobia seperti itu ada benernya juga satu hal saja orang bisa sembuh nah sekarang kalau saya berpikir pola hidup sehat dan ternyata saya nggak sendirian ketemu dokter Gentiani itu Pak yang kita ajarkan ketemu dokter Mamahit Pak Jaro itu yang kita ajarkan kita belajar di Amerika ada haleluya diet ada namanya Mayo Mayo klinik hospital Mayo hospital itu ngajarin itu Pak semuanya ini diajarkan untuk mencapai kesembuhan dimana operasi chemo radiasi itu terakhir memang itu jadi lama lama sembuhnya lebih cepat karena sakit kasih obat tapi kalau kasih obat kambu labinya gampang kalau yang dipetuli sistemnya pola makan dipetuli pola tidur dipetuli pola keluarga dipetuli relasi dipetuli tapi yang lebih lagi adalah inner yang saya akan tekankan di program ini adalah inner healing inner beauty inner kita self image gambar diri maka ketika sehat sehatnya permanen oke sekarang saya akan jawabin pertanyaan ini banyak ada tiga yang ditulisnya memang boleh ya kalau mau bertanya di direct message begini berarti yang lain gak tahu pertanyaannya apa setelah itu nanti Pak Bambang ada yang angkat tangan oke malam Pak saya mau bertanya soal hipnoterapi dari sudut pandang Kristen oke ini ada pertanyaan yang ditulis direct ke saya jadi yang baca yang namanya direct message kan gak pengen diketahui siapa yang nanya ya tapi saya jawab memang ada istilah-istilah itu ya memang jadi kayak pro dan kontra tapi saya mau jelasinnya begini kalau untuk hipnoterapi hipno itu kan dari hipnoterapi dari kata hipno yang berarti sihir tapi tunggu dulu ya kalau hipnonya itu disihir sampai si pasien tidak sadar itu pasti tidak boleh ya kalau misalnya dijawabnya ini secara Kristen gak boleh tapi kalau pasiennya masih sadar itu gak apa-apa ya jadi ketika orang itu pasien dibikin trans makanya kemarin saya pos kayak kundalini orangnya kayak trans gulung-gulung uang mencicil-mencicil begitu ya langsung semua agama berteriak gitu ya wah itu mah sudah masuk area roh gitu ya saya pos di grup Kristen aja langsung ini butuh pelepasan begini begitu kenapa orangnya trans gak sadar nah hipno kayak orang di gendam ya kan ditowel lalu dibilangin kamu istri saya udah itu bukan diperkosa lagi diajak pun mau dengan sukarela masuk hotel ya udah di hipno dan dikatai kamu istri saya di hipno aku bapakmu udah yuk ke rumah ke rumah mana buku tabungannya ke bank dicairkan itu hipnotis orang disihir nah bagaimana dengan hipnoterapi sama ini pertanyaan saya waktu saya pertama kali gabung dengan Ibu Sinta itu ya saya tanya-tanya nanti ini prakteknya gimana nih sampai bukan nanya-nanya lagi ya kayaknya di camp kan yang melakukan Ibu Sinta lalu Pak Rahmat sama satu lagi Pak Joy kemarin saya sekamar sama dia terus ada kayak terus terang lagi terus terang juga dari kesamaan agama latar belakang agama kadang-kadang kesamaan suku kesamaan ekonomi atau agama kesamaan dalam bidang tertentu merasa dekat ya karena saya ngobrol gitu ya Pak gimana sih Pak ini sebenarnya nyara ngipnonya itu gimana gitu ya ya sebenarnya bukan di sihir Anda masih dalam keadaan sadar cuma namanya maka nah sebelum saya ngelihat langsung atau bertanya ke Pak Joy waktu itu yang lebih banyak ke pusinta juga saya sebenarnya nanya juga ke saya kenal seorang dosen teologi ya dokter teologi ya seorang pendeta tak sebut namanya namanya Pak Anggiat Gultop dia psikolog dia dokter teologi ya bahkan dia dosen teologi ya dia sering dipakai dalam hal hipnoterapi di mana hipnoterapi itu adalah bagian dari klinis psikologi terapi klinis psikologi jadi terapi secara psikologi yang diajarkan di psikologi untuk membuat orang itu berbicara jujur jadi orangnya tidak disihir kalau disihir itu kayak ataksi TV kayak kuya gitu ya suruh ketawa-ketawa dikendalikan sama yang nyihir mau suruh ketawa-ketawa suruh ambil buku tabungan tabungan suruh cairin dicairin duitnya diambil karena dia udah aku nih bapakmu minta duit ya dikasih bahkan kalau dibilangin kamu istriku diajak tidur-tidur dia itu berarti disihir ini jelas kalau saya ditanya saya gitu ya sebagai orang beragama sekristen ya ini sesat ini setan gak boleh nah ada beberapa memang setiap angkatan pasti ada yang bertanya begini ke saya terutama yang peserta-peserta yang kristen ini Pak bahkan ada waktu itu yang anaknya ikut tapi Pak saya lagi berdoa peperangan di rumah nih anak saya lagi mau dihipno nih doa peperangan ya saya memahami banget terminologi-terminologi seperti itu gitu ya bahkan juga kalau ada yang bertanya seperti ini saya paham banget ya anak takut memang pendetanya bilang gak boleh gitu dihipno sesat itu setan itu gitu ya nah begini anda nanti tetap-tetap sadar ya dihipno itu dalam arti terapi klinis psikologi ini secara psikologi anda akan diajak coba tenang tenangkan pikiran tarik nafas pelan-pelan buang pelan-pelan konsentrasi pada nafas dulu pada ujung hidung tujuannya supaya tenang nah setelah tenang kan misalnya apa sakit kanker katalah ya kanker ini karena selnya membela error kapan errornya mungkin ada awal-awal dipicu oleh trauma tapi kan ini kan dugaan dong maka akan ditanya misalnya dalam hidup ini yang paling menakutkan atau paling melukai hati kapan nah karena mendahan tenang nanti jawabnya itu apa yang muncul di hati nurani nah itulah dia kapan kepalanya mulai goyang-goyang gitu kan misalnya orang yang kayak Parkinson diingat-ingat lagi ingat-ingat lagi tahun segini ada apa itu di tahun itu tuh ada apa ya nggak ada apa-apa coba sekarang jangan pakai otak deh tenangin pikiran tenangin perasaan nanti jawab dengan apa yang muncul pertama kali di hati yang terdalam iya waktu itu saya takut banget anak saya belum pulang-pulang nah maka itulah sebenarnya akar masalahnya jadi yang menjawab ini sadar kalau saya boleh cerita beneran bahkan saya nggak tahu Ibu Sinta udah pernah denger dari saya atau belum pernah denger ceritanya atau belum ini di angkatan yang ini yang kemarin dan kemarinnya lagi ya kemarin kemarinnya lagi kemarinnya lagi gitu ya ada seorang ibu-ibu ikut dan berasa bahwa ini camp bagus lalu di angkatan berikutnya yang adalah bukan yang kemarin kemarin lagi itu ibu ini kirim dua anaknya ikut nah salah satu anaknya itu laki-laki dia juga dalam arti hipnoterapi emangnya saya bisa di hipnotis gitu ya kayaknya saya belum pernah cerita sama Ibu Sinta sama Pak Rahmat sama Pak Joy juga saya belum pernah cerita ini jadi tapi dia ini si anaknya ini ngomong sama saya Pak semua kemarin itu jawaban itu saya bohongin semuanya ya kamu rugi dong kamu gak ada penasihat yang tepat saya gak ada masalah mama saya yang nyuruh saya ikut disini dan saya pengen buktiin aja kok ini hipno ini beneran apa enggak saya bilang ini bukan hipnotis kamu disihir kamu tuh sadar saya pikir kalau ini di hipno beneran kan harunya kalau saya bohong dia tau dong kok saya bohong dia gak tau ya udah lah orang ikut camp karena memang dia gak punya masalah merasa gak punya masalah mamanya yang disuruh gitu ya kadang anggap campnya bagus lalu waktu ditanya-tanya itu dia bohongin dia ngarang cerita nih sama bapaknya begini dia ngarang semuanya ya saya maktubkan gak mau saya gak mau cerita sama pengurus yang lain tapi dia biarin aja tapi dia setiap malem ketemu sama saya cerita gitu tadi saya begini begini oke oke saya makan manggut aja gitu ya tapi ramai bagi saya atau bagi dia pun juga Pak berarti ini kita tuh gak di hipnotis ya ya enggak kamu tuh sebenernya kalau punya masalah pengen tau masalahnya apa kamu sakit tapi gak tau sebabnya apa kalau kamu ikuti instruksinya kamu akan dibimbing sampai hati nuranimu tuh yang berbicara sendiri maka itulah disebut klinis terapi psikologi nah diberi nama hipnoterapi ini emang nama kayak nama marketing sebenernya tapi anda tidak di hipnotis anda tetap sadar anda mau bohong bisa anda jujur bisa ada lagi cerita yang angkatan yang terakhir kemarin nih malah dia mengharapkan di hipnotis beneran gitu supaya saya tau tuh saya sakit tuh karena ini gitu ya ternyata saya sadar Pak iyalah saya sadar jadi sebenernya anda kan dibawa pada kesadaran hati nurani yang terdalam itulah yang berbicara ketika dilatih olah nafas dulu mengenal hati nurani suara hati nurani anda dengerkan maka bahkan yang tersembunyi pun ketika dalam kandungan kalau anda dengarkan hati nurani hati nurani kan bisa berbicara apalagi kalau anda Kristen saya bisa tambahkan malah anda gak perlu takut karena dalam hati nurani anda darah kudus walaupun kita sudah diajari mendengar suara Tuhan tapi dengan belajar olah nafas atau meditasi yang sudah lahir baru sungguh-sungguh anda kan malah lebih peka karena kita gak diajarkan untuk pikiran kita tuh gak berkecamuk berkejolak perasaan kita kecewa kepahitan kita udah buang semuanya udah modul inner healing luka-luka batin udah hatinya beres pikirannya gambar diri bagus mengucap suku dengan diri sendiri maka hati nurani yang sudah roh kudusnya roh kudus bisa berbicara kita bisa denger suaranya kita minta tuntunan Tuhan apa Tuhan kenapa saya sakit ini Tuhan berbicara kamu begini-begini nanti kan jelas banget kalau ada di sisi rohani jadi hipnotis disini anda tidak di-hipno dalam keadaan dalam keadaan disihir anda tidak disihir sehingga anda tuh tidak sadar enggak anda masih sadar bahkan tadi sebilang kasus salah satu peserta camp sebelum sebelumnya lagi tak bohongin semua ini kamu nggak rugi bayar-bayar sampai disini kamu nggak dapat apa-apa dong nggak apa-apa saya nggak ada masalah mama aja merasa ini camp yang bagus saya disuruh ikut jadi dia nggak betul-betul banget dia sengaja cobanya itu yang meng-hipno dia dibohongin semuanya tapi saya seneng dengan kasus ini bisa diciptakan kembali sekarang ini bahwa anda sadar anda tidak disihir tapi kalau anda betul-betul mau cari sumber akar masalah anda jangan lakukan seperti yang saya ceritain ini kecuali memang anda nggak pengen ikut orang tua pasak suruh ikut makanya ikut itu kan harusnya bukan disuruh ya saya sakit saya mau sembuh anda dapat jawaban nah ini emang orang nggak sakit orang tuanya nganggap ini kan bagus biar pokoknya anaknya dibayari suruh ikut tapi saya nggak mau ikut saya nggak ada masalah ditanya-tanya punya ide saya bohongin tahu nggak ya cuma bahayanya orang itu dia bohongin yang lain tapi sama saya cerita saya bisa pakai contoh jawab di sini pertanyaan berikutnya Pak bagaimana memulai olah nafas lagi saya berhenti dua bulan ini karena ada masalah rumit saya harus mulai dari mana oke tadi saya bilang saya sembuh tanpa olah nafas bisa sembuh inner healing bisa sembuh kalau misalnya di WA group mau yang pola hidup sehat ya ya boleh anda aja anda japri saya takas healing yang baru ikut kelas april berarti akan mulai dari bimbo 1 lagi tapi sebenarnya itu nggak harus begitu kalau pernah bimbo 1 pernah bimbo 2 sekarang langsung 2 pun nggak masalah dulu belum body scan sekarang langsung yang inner healing mau yang healing terapi self image terapi emang bagusnya body scan dulu tapi lompat pun nggak masalah yang tidak boleh lompat itu betul-betul sebelum bimbo 2 dan belum pernah bimbo 2 harus bimbo 1 tapi kalau dulu pernah bimbo 1 pernah bimbo 2 2 bulan berhenti mau langsung bimbo 2 boleh sering-sering bimbo 1 pun nggak masalah karena kenyataannya bimbo 1 yang sampai ngantuk-ngantuk itu itu berarti parasympathetic tone-nya karena kena banget kalau belum kena nggak ngantuk coba nariknya lebih kuat buang lewat mulut kayak sungguh-sungguh gitu ngantuk pasti karena parasympathetic tone-nya dapat jadi kalau sudah berhenti 2 bulan mau masuk dari mana kan WA group-nya nanti begitu 3-4 bulan saya restart lagi ya dari awal lagi bisa masuk WA group baru atau begitu masuk disitu yang ada aja diikuti nggak masalah kenyataannya saya dulu nggak urut juga kan kalau cerita saya tadi tahun 98 langsung inner healing langsung sembuh 82 soul healing and miracle maka soul healing and miracle itu di dalam daftar saya masih modul 17 tapi nanti emang semua tak ubah jadi modul 1 gitu ya tapi sebenarnya urutannya sekarang kalau misalnya ke Wim Hof ada Wim Hof 2 langsung nggak pakai satu itu hanya pendahuluan sama main fokus nah main fokus itu kayak MBSR, MBJT jadi sebenarnya atau mengacu pada senci nggak pakai modul-modulan satu jenis olah nafas seumur hidup jadi sebenarnya yang paling gampang adalah apa yang anda jumpai anda pelajari anda praktekkan urut sebenarnya tidak harus banget kecuali kalau saya kasih peringatan di awal itu ya harus urut harus urut saya takut kalau orang nggak pernah Wim Hof 1 langsung Wim Hof 2 karena ada tahan nafas tahan nafas dimana kita akan saturasi turun kalau kemarin pagi ikut saya tunjukkan kan sampai saya kemarin demo yang kemarin itu sampai 36 anda bisa bayangin saturasi turun sampai 36 kalau nggak bisa naik lagi mati itu ya kalau nggak mati ngeblank pikun data hilang otaknya hang blank jadi olah nafas di bawang 2 itu ada bahayanya tapi kalau dilakukan dengan benar dampak kesembuhannya luar biasa autoimun sembuh sklerosis sembuh kanker sembuh dengan 3 bulan ya kalau bukan dunguan ya dunguan itu baru dimulainya proses kesembuhan energinya berputar dengan lancar lalu mulai kesembuhan tapi kalau Wim Hof itu 3 bulan itu benar dipatchkan kankernya nggak ada ya itu dahsyatnya di situ yang sangat fenomenal sehingga maka jurnalnya paling banyak cari jurnal cari artikel cari dokter yang bicara maka bukan Wim Hof yang ngajar sekarang para dokter rumah sakit PhD profesor rumah sakit universitas ngajari mengenai Wim Hof menjelaskan mengenai Wim Hof kan itulah kalau yang saya dimodul-modul kan saya cuplit dari penjelasan mereka-mereka ini ya jadi mulai dari mana bisa aja nyambung aja WA Group tahun nanti bakal diputar balik lagi saya rencana nanti bulan 2 sebulan lagi sebenarnya yang angkatan lama sudah akan selesai sampai personality and healing saya akan tawarkan masuk grup baru ya untuk mulai kelas lanjutan sedangkan yang lama saya putar ulang jadi jadikan Wim Hof baru ya pertanyaan lagi kalau untuk atasi kecemasan sehingga susah tidur sampai harus minum obat anti cemas harus bagaimana ya pengennya lepas obat sebenarnya lepas obat tidur ini yang paling gampang karena kalau saya hitung-hitung yang ke saya itu 100 orang lebih kali yang lepas obat tidur banyak banget paling banyak ya jadi karena begitu olah nafas aja langsung ngantuk coba sekarang ini langsung Wim Hof satu aja tarik nafas buang nafas yang dua sekali itu langsung ngantuk langsung tidur ada juga yang bukan dengan Wim Hof dengan whiskey breathing udah posisi miring Anda boleh kalau Wim Hof atau MBSR ya nggak harus tutup mata tangan nggak harus terbuka Anda perlu guling miring tarik satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, sepuluh buang dua, dua, puluh atau tarik tujuh buang empat belas sambil tidur perlu guling sampai hilang udah sekarang saya pasang beker lima, dua, puluh kalau nggak pasang beker kebapak beker tidurnya puluh banget gitu ya jadi sebenarnya paling gampang itu menghilangkan lepas dari obat tidur nah tapi yang repot adalah kecemasannya ini mesti simak modul oke, saya tunjukkan aja agar gampang ya nyarinya ya kadang-kadang di WA Group itu nyarinya kan panjar ke atasnya kejauhan lebih baik masuk YouTube lebih gampang jadi yang deep sleep kecemasan akan diajarkan mengenai modul deep sleep jadi masuk ke YouTube ini saya share screen dulu ya habis itu saya tunjukkan nyarinya paling cepat sebenarnya daripada nyari di WA Group panjang nanya-nanya di WA Group yang dua arah belum dijawab pun ketik di YouTube paling cepat satu detik juga keluar mengatasi kecemasan lewat modul deep sleep maka ketik aja di YouTube deep sleep jarum tanpa wijen kok juga boleh nah ini kan ada pelajaran mengenai mengatasi kecemasan dalam modul deep sleep ini ada dua yaitu 12B 12A tapi malah simak 12B-nya dulu aja 12 modul workshop 12B jadi tadi ketiknya deep sleep jarum jarum maka 12B ini yang mengatasi kecemasan mengistirahatkan pikiran cara mengurangi pikiran yang bergelora sehingga gak tidur-tidur atau tidur-tidur pemimpinya kacau gitu ya sehingga badan tidur tapi otak gak tidur nah itu modul 12B baru modul 12A itu miski breathingnya supaya ngantuk nah dua modul ini harusnya seminggu-dua minggu aja udah lepas tuh opat tidurnya karena sebenernya paling gampang gampang banget untuk bisa hal itu kalau enggak harus ditambah lagi dengan olah nafas ucapan syukur olah nafas ketenangan batin atau masuk modul bagi saya ya pesan dari saya nanti di kelas ini bakal ada kita akan ada di modul inner healing sama soul healing and miracle karena yang paling bikin tenangan kalau kita berjumpa dengan Tuhan itu nanti bakal ada mudah-mudahan dalam waktu satu bulan ini 21 modul termasuk saya dan tusinta ayah guru yaudah lepas opat karena sebenernya itu yang paling cepat kalau yang gak bisa tidur itu paling cepat dengan dua tadi aja harusnya udah bisa ya saya sabtu pagi tadi apakah ada jadwal acara makanan penderitaan CE gak ada ya yang ada nanti sabtu depannya lagi kalau gak bisa bisa beri jadwal untuk kanker nafas pelan untuk kanker itu sabtu depan ya sabtu tanggal 18 sabtu Jumat tanggal 17 itu ada taiji dengan ibu Vivi jadi gak ada ya minggu depan senen libur karena saya ada acara jadi yang ngolah nafas pagi hari kan biarnya senen sampai Jumat nah minggu depan itu selasa sampai Sabtu jadi senennya liburin tapi minggu ini sabtunya gak bisa buka jadi tetap komitmen seminggu lima kali kalau saya bisa lakukan ya sabtu pagi memang sabtu depan itu saya jam 10 ke Cibubur tapi saya berarti masih bisa sampai jam 9 ya jam 10 saya ngisi wanita di Cibubur masih bisa paginya sampai jam ya setengah 9 lah jadi pagi gak bisa ya tadi pagi gak ada sabtu minggu kita sabtu minggu biasanya libur kecuali minggu depan saya jarang sekali sampai Vimbov 2 karena kalau yang satu sudah ngantuk berat jadi setelah relax saya lanjut tidur setelah bangun jadi untuk Vimbov 2 tidak harus Vimbov 1 ya kita Vimbov 1 satu minggu minggu depan Vimbov 1 nya sudah gak usah tinggal masuk Vimbov 2 gitu loh ya karena Vimbov 2 itu tiga hari saja butuh 30 menit nah kalau ada waktu misalnya jam 9 10 menit Vimbov 1 boleh gak pakai Vimbov 2 jam 3 Vimbov 1 lagi boleh nah Vimbov 2 ini sebenarnya disarankan sama Vimbov sendiri pagi sebelum sarapan malam sebelum makan malam dua kali sehari kalau sekarang ini lagi ikut coach online begini kan sama Bu Sinta diajarkan senci jadi saran saya ini malah pagi sebelum makan pagi atau kalau ikut dengan saya yang 5.30 praktek bersama maka itu Vimbov 2 nah selebihnya jam 9 jam 3 sore ada waktu malam ada waktu senci terus saja karena senci itu ada target paling tidak 40 sampai 60 jam tiap orang beda-beda kalau sehari 3 jam berarti 20 hari baru dapat sehari 2 jam 30 hari baru dapat sehari cuma 1 jam 60 hari nanti 2 bulan loh baru dungguan dungguan itu energi berputar satu kali putar pertama kali dan itulah dimulainya proses kesembuhan berarti 2 bulan lagi proses kesembuhannya baru dimulai gitu tapi harapan saya dengan mengkombinasikan dan Vimbov dan senci mungkin gak butuh 60 jam loh total mungkin 30 jam udah dungguan enak badannya energi berputar seperti orang remaja lagi gitu ya bahkan kemarin saya ketemu di Surabaya namanya dokter Marisa pak saya 10 jam saja pak saya 5 hari dungguan pak ya ketika orang itu mengkombinasi tidurnya bener diberesin nafasnya beresin bodi stretching ikut jangan kaget tuh ya karena saya pernah berjumpa orang yang tercepat pak mungkin bapak gak percaya pak ya saya itu 10 jam total pak 5 hari saya dungguan pak dan setelah dungguan bener kroses kesembuhannya luar biasa cepatnya karena dia kombinasi dengan modul yang lain ya jadi anda boleh coba ya kalau saya jarang sekali jadi sebelum BIMBOV 2 belum pernah BIMBOV 2 anda harus BIMBOV 1 dulu dan bukan pakai audionya ya simak dulu videonya tapi nanti kan kita di blogshop ini kan akan dijelasin juga karena ada bahaya-bahaya atau simpum-simpum yang muncul kalau hanya langsung praktek terus kaget-kaget merasakan ini itu gak gak masuk ya karena modul saya memang banyak banget ya BIMBOV 1 aja ada beberapa penjelasan begitu ya kalau mau bener-bener sembuh dan ketika ada apa-apa tahu ya simak kalau enggak ya ikut program berbayar begini otomatis dengan saya aja sebulan 10 kali pertemuan ya bisa nanya terus sampai bener-bener ya maaf maksud saya rate 3 lanjut rate 6 ya sebenernya gak 3 rate 6 ya maksudnya 3 rate atau 6 rate begitu jadi kalau mau 6 rate ya 6 rate tapi misalnya mau 6 rate nih 3 rate sudah tidur ya gak apa-apa nah besok pagi ya besok pagi lah lain hari besok pagi mau berapa rate mau 6 rate ya besok pagi 6 rate gitu atau besok 3 rate bukan nyambung yang kemarin yang gak ada gak ada istilahnya begitu jadi paling bagus sebenernya pagi sebelum makan sama malam sebelum makan itu BIMBOV 2 mau tidur itu mind focus series mind focus series kalau istilahnya di BIMBOV jadi BIMBOV tidak mengajarkan sebelum tidur olah nafas BIMBOV BIMBOV sendiri mengajarkan malamnya itu mind focus mind focusnya BIMBOV itu sama dengan di saya itu MBSR MBCT karena kalau cari mind focusnya BIMBOV itu gak di upload di Youtube itu program berbayar apalagi sekarang yang menangani anaknya BIMBOV yang dipatenkan saya aja udah dikasih tiba-tiba nanti sama temen saya sebenernya itu yang namanya file-nya BIMBOV kamu ganti lho kalau gak tahu-tahu file-nya tiba-tiba hilang itu sama Youtube gak akan diklaim sih tau-tahu file-nya gak ada atau paling ya uangnya hasil monetitasnya diambil sama mereka karena anaknya BIMBOV sekarang mulai pegang untuk hak patentnya nah makanya mind focusnya gak ketemu tapi kalau ikut program berbayarnya BIMBOV baru ketemu mind focus nah mind focus itu sama dengan MBSR MBCT sama dengan Senci lah kira-kira mirip banget dengan Senci yang disarankan untuk malam hari kenapa? karena olah nafas seperti Senci MBSR MBCT itu bagus banget untuk betul-betul para sympathetic tone untuk tidur bulas untuk merasa nyaman apalagi kalau diiringi dengan konten konten itu kalau di Jon Kabat-Zinn MBSR itu mindful based stress reduction gampangnya olah rasa mindful based cognitive therapy kan banyak orang sakit ya dengan cognitive therapy ya sembuh gak pakai yang lain-lain nah gimana kalau dikombinasi? nah di saya MBCT cognitive therapy itu bentuk modulnya adalah self image therapy bicara self image therapy rasa terapi olah rasa olah pikir sebenarnya nafasnya mau pakai teknik yang mana secara teknik boleh mau water breathing mau whisky breathing mau pakai Wimbo atau mau pakai Senci karena yang diolah terutama rasanya bahkan gak usah pakai olah nafas Anda simak aja pelajarannya karena yang diubah kepalanya otaknya pikirannya nafas ya ya sambil dengerin biasa aja gak usah olah nafas apa-apa itu pun bisa tapi biasanya dengan dipraktekkan sambil tarik nafas pelan-pelan maka yang dilakukan sebenarnya apa yang diajarkan itu sambil olah nafas kayak masuk perenungan supaya masuk ke dalam kalbu gitu ya dalam hati kognitifnya berubah mindsetnya berubah nah perubahan mindset itulah yang akan menyembuhkan maka secara teknis nanti lama-lama menjadi gak penting dalam hal ini Senci bener teknisnya satu aja gak usah banyak-banyak tapi yang lebih banyak soal keyakinan percaya akan kesembuhan hati diberesin nafasnya satu modul saja gitu ya emang semuanya punya penekanan masing-masing Mas Gunggung gak masuk ke area inner healing luka batin betulin aja teknik bernafasnya sembuh juga kan idealnya saya berpikir gini kalau dikombinasi bagus nih kan gitu ya jadi kalau mau bimbang 6 baru 3 ketiduran ya namanya malam itu ada 3 red besok pagi bukan nyambung sih besok pagi sudah hari yang baru mulai yang baru lagi maka paginya boleh bimbang 2 langsung aja gak pakai 1 bimbang 2 3 red atau 6 red kalau waktu yang panjang tambah dengan body stretching body stretching ini olahraga yang banyak umur 60 tahun orang sakit itu wajib ya udah jangan jangan nge-gym jangan treadmill jangan sepedaan malah jatuh jangan angkat besi malah cacat ya olahraga kesembuhan itu ya kalau istirahat saya itu body stretching kayak tai chi kayak ji gong udah itu yang terbaik atau kayak yoga dimana saya kompilasi jadi body stretching itu harus juga karena pilar kesembuhan olah hati olah pikir olah rasa olah menu olahraga ini jadi satu kesatuan ya oke terakhir sekarang ada Pak Bambang sebentar saya ini dulu supaya bisa unmute ya saya tadi suara aja saya mute semuanya sekarang ya Pak Bambang bisa 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 unmute pak kalau mau bertanya langsung silahkan selamat selamat malam Pak Jarod ya malam malam Pak Jarod tadi mengenai deep sleep ya Pak Jarod Pak Jarod mengatakan 4 jam ya nah itu saya itu udah searching di google itu deep sleep itu kurang lebih 10% dari total tidurnya itu yang berhasil saya cari di google tapi kalau sampai 4 jam itu Pak Jarod punya itunya Pak punya referensinya jadi saya bisa cari gitu itu yang pertama kemudian yang kedua mengenai cerita dari Fredrik Goworun tuh itu tadi Pak Jarod bilang mengenai eh diet yang terlampau ketat bisa di detail lagi dietnya diet apa Pak supaya saya bisa kita semua bisa menangkap sebenernya diet yang dilakukan itu seperti apa terus yang ketiga itu soul healing itu bisa dijelaskan pada saat Pak Jarod mengalami soul healing itu apa yang terjadi Pak jadi apa kita juga ingin seperti itu kan Pak oke ya nanti ada modulnya jadi nanti yang soul healing penjelasannya di modul soul healing kan saya ada 10 kali ya atau 9 kali itu kan salah satu ada soul healing berarti yang soal soul healing nanti dijelaskan pas di modulnya soul healing ya itu ada penjelasannya panjang lebar kalau sekarang kan baru penjelajahan cara sembuh lewat apa aja tapi intinya manusia itu kan roh jiwa dan tubuh tubuh itu ya badan kita jiwa itu pikiran perasaan kehendak nah roh ini yang bisa bermacam-macam tafsir berarti roh itu apa sih roh manusia itu apa sih ya kalau kita keluarkan dari konteks agama maka roh itu adalah hati nurani yang terdalam ya maka kesembuhan hati nurani tapi kalau kita semuanya orang toh kita beragama semuanya ya kalau kita ngomong begini di luar negeri begitu ya banyak orang ateis ya Tuhan gak ada kok ngomongin begini gitu kan tapi kalau kita orang Indonesia saya yakin disini semuanya beragama maka konteks mengenai soul healing adalah singkatnya adalah bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan merasakan kehadiran Tuhan keyakinan akan penyertaan Tuhan keyakinan akan pemeliharaan Tuhan yakin bahwa dia maha kuasa dan dia bukan dogma dia bukan teologi ya dia betul-betul ada dan hidup dan dia mampu menyembuhkan sampai kita merasakan kesembuhannya nah itu nanti akan dijelaskan lebih rinci dalam modul soul healing pada angkatan sebelumnya soul healing ini saya bagi tiga sesi nah yang angkatan ini nanti cuma satu sesi tapi nanti sesi satu dua tiga yang lengkapnya itu kita kasih rekamannya nah modul sebelumnya angkatan sebelumnya self image terapi cuma satu tapi yang angkatan ini saya bikin empat karena saya mau memberikan pendalaman yang lebih mengenai self image terapi dimana self image terapi saya akan hubungkan ke happiness ke kesembuhan ke neurosciennya gitu ya jadi tiap angkatan aja sama-sama berbayar modulnya beda-beda tapi angkatan sebelumnya kan boleh ikut lagi jadi ini karena hari ini ada kekacauan jadwal saya di otak saya malam ini nggak ada tenang-tenang aja nah nanti di berikutnya atau mungkin malam ini banyak yang dari angkatan alumni nggak ikut kenapa? ya ini kan malam ini bukan tema baru terutama pas yang self image saya akan undang baru nah soul healing terapi itu kalau di modul sebelumnya atau di camp itu tiga sesi khusus bahas soul healing itu tiga sesi tapi rencana saya untuk angkatan ini ini hanya satu sesi saja tapi yang saya perpanjang dan perdalam nanti adalah yang self image terapi jadi yang soul healing tunggu nanti dijelaskan nah sekarang yang deep sleep deep sleep itu kalau orang itu bisa ini kan memang data tapi kalau bicara bagusnya minimal itu dua jam nah sekarang sebenarnya bukan jurnal yang penting diukur malah Bapak Ibu bisa beli alat pengukur deep sleep ya misalnya itu bentuknya kayak jam dipasang aja nanti tapi itu alat itu dasarnya sebenarnya HRV ya nanti kalau pas camp yang ikut olah nafas ritme itu dijelasin tapi paling tidak ya deep sleep itu kan gini ketika orang tidur pulas maka denyut jantungnya itu akan sangat pelan jadi alat itu pun dasar pemikirannya atau dasar mengukurnya dalam total waktu kita tidur katakanlah jam 10 sampai jam 6 pagi 8 jam nah itu kita bisa berapa menit itu kita deep sleepnya ya nah orang itu kalau bisa 2 jam itu udah bagus banget kalau 2 jam berarti 8 jam dari 2 dari 8 jam berapa? seperempat ya Bapak bilang banyak orang rata-rata 10% makanya kalau orang itu bisa 2 jam saja itu kesemuanya luar biasa karena kebanyakan betul ya kalau dari datanya kebanyakan itu orang hanya bisa 10% 20% ya kalau 20% dari 8 jam berarti kan 80 menit kalau 20% nya 16 menit 16 kali 8 ya bener jatuhnya kira-kira 2 jam gitu ya kalau dihitung menit ya kan 1 jam 60 menit jadi 60 menit itu 20% nya 12 menit 12 menit 12 menit kali 8 ya 80 plus 16 1,5 jam paling cuma makanya orang-orang bilang bisa 2 jam aja bagus nah orang nafas kita bisa membuat gini tidur jam 10 katakanlah idealnya kan begini tidur itu kalau jam 10 atau jam 9 biasanya orang kencing jam 1 jam 2 jadi jam 10 sampai jam 2 itu dapat 4 jam tidur tapi bisa deep sleep nya 2 jam itu udah bagus jam 2 tidur lagi ya kalau jam 10 sampai jam 2 4 jam deep sleep nya dapat 2 jam dari 4 itu bisa 2 itu 5% itu udah hebat dan itu bisa ya dengan latihan-latihan ini jadi paling gampang sebenarnya kita ukur saja ya kalau Bapak Ibu kalau di modul deep sleep itu saya jelaskan kalau Pak mahal lagi Pak 3 juta lagi alatnya ada indikator indikator dari deep sleep nah itu yang saya jelaskan dalam modul deep sleep ya yang modul 12 bit tadi yang saya tunjukkan di di sebentar saya tunjukkan lagi ya hari ini kan kita penjelajahan tapi kalau ditunjukkannya nah ini ada modul khusus bahkan kita sebenarnya di angkatan ini saya nggak dalam agenda saya nggak ada deep sleep maka saya pause aja gitu ya dalam modul 12 A 12 B terutama yang 12 B ini itu yang saya jelaskan praktisnya secara praktis apa indikatornya orang itu deep sleep karena sebenarnya yang praktis lebih penting Bapak ngalami Ibu ngalami hasilnya ini lalu sembuh atau rasanya ini itu berbeda antara sebelum dan sesudah sebelum uang nafas dan sesudah nafas bangun tidur rasanya beda karena yang dijelaskan indikatornya apa sih orang deep sleep sama tidak gitu ya nanti disimak disitu itu jelas ya dijelaskan satu jam setengah sendiri seperti ini hanya khusus jelasin deep sleep nah tapi kalau mau misalnya apa indikator kan hubungan jatuh-jatuhnya cuma kayak ya rasa-rasa Pak ya karena memang rasa-rasanya di enak tapi kan butuh terukur nah boleh juga kalau mau yang terukur udah beli aja kok alatnya itu sekitar 3,5 jutaan ya memang ada juga sampai 5 juta 2 juta juga ada nah kalau kemarin di WA group yang diabet itu dibahas mengenai alat-alat untuk deep sleep ini bahkan harus dikalibrasi kalau mau sempurna gitu ya nah kenapa karena dasarnya dulu alat deep sleep itu mengatur seberapa mendeteksi selama kita tidur itu seberapa banyak denyut jantung kita itu pada level sekitar 50-60 per secondnya jadi pelan itu dihitung gitu ya itu berarti kalau itu mencapai deep sleep nah itu kalau mau bicara diukur nah saya gak ketahuan nih sebenarnya nih kalau mau pakai ukur ya sebelum olah nafas berapa setelah olah nafas berapa wah bener nih saya bisa 2 jam kalau di WA group diabet ini yang malah lagi eh dibahas gitu ya pada pamer-pameran nih wah saya bisa 6 jam itu si dokter Mira itu tadi barusan malah hari ini atau kemarin baru-barusan pagi ini dia posting saya bisa 4 jam yang satu lagi ini saya bisa 6 jam deep sleep wih tidur 8 jam 6 jam deep sleep gitu ya itu diukur oleh alat itu jarang memang bener kebanyakan itu cuma bisa 2 jam 1 jam setengah malah 10 kalau 1 jam setengah jam setengah 1 jam setengah berarti kira-kira 20% dari total tidurnya 20% itulah kenapa banyak orang sakit gak sehat begitu kita bisa deep sleep waduh sehatnya lu bangun tidur segernya minta ampun karena kalau tidurnya bener nah itu bisa diukur ada alat ukurnya kalau memang paling bagus itu kan pakai kalau saya pun kadang-kadang misalnya gini beli oximeter beli oximeter beli pH meter kalau yang ikut pola hidup sehat kan tak perlu beli 2 alat itu kan jadi saturasinya berapa pas saya ikut kolor nafas enak enak itu subyektif dulu saturasi 95 sekarang 900% nah gitu kan saturasi 100% pasti alkali mau yakin alkali ke rumah sakit tes pH darah tapi kalau hanya mau indikasi kalian hanya mengindikasi ya pH meter di cek pH urin tapi itu kan hanya mengindikasi pH urin berbeda sama pH darah jadi paling enggak dari indikatornya aja mengindikasi dulu pH urinnya 5,2 5,4 olah nafas 1 bulan aja langsung 7,3 7,4 udah gak pakai rasa-rasa lagi saya ikut olah nafas aja enak lu enak kan rasa lu makan bakmi juga enak gitu kan jadi jangan rasa sih saya lebih seneng antara paling seneng sebenarnya diukur jadi kita ukur aja kalau bicara deep sleep ukur deep sleepnya berapa lama bicara saturasi sekarang bisa berapa saya kan bronchitis 9 tahun tapi saya tidak sembuh dengan olah nafas ya akibat bronchitis saya sembuhnya dengan dokter maka setelah sembuh pun saturasi saya 95 94 96 paling tinggi 95 lagi sampai dokter Cynthia nyuruh-nyuruh saya saya kesana bukan berobat saya nganter mertua saya ke dokter dokter mertua saya tapi saya selalu diukur saturasi nya juga sekalian gitu bapak ini 95 melulu ke dokter saya gak ke dokter-dokter sampai saya ketemu olah nafas lalu bisa 100% begitu kecerahan di tes dokter nya yang bingung bapak kemana gitu bapak ngapain aja nih bisa 100% gitu olah nafas ikut akhirnya malah jadi nah itu terukur ya anda saturasi nya bisa berapa anda deep sleep nya bisa berapa jadi bapak perlu beli kalau memang betul tertarik menurut saya kalau ada peserta yang mau tertarik beli tiga beli online aja ya alat untuk ngukur deep sleep ya mau ngukur HRV juga boleh ngukur jantung juga boleh tapi menurut saya yang praktis ya deep sleep aja gitu ya untuk kita tahu seberapa panjang kita deep sleep sebelum dan sudah program wah nanti bisa jadi testimoni yang keren bagi yang tidak misalnya ah saya hanya pengen indikatornya ya berarti yang menjadi ciri-ciri kalau orang deep sleep itu apa nah sebelum saya sudah program ya itu yang pasti orang kalau bisa tidur aduh kapan sih terjadi regenerasi sel ya mayoritas waktu tidur ketika orang bisa tidur pulas banyak penyakit bisa sembuh maka tidur pulas ini penting banget dan banyak orang bermasalah disini sampai minum obat tidur tidur jam 10 bisa bangun jam 1 ya jam 2 ngelai sampai pagi dan itu kebanyakan orang umur 60 tahun ke atas begitu ya atau 50 ya ke atas begitu ya saya pas masuk umur 60 nih ya saya tidur jam 10 jam 1 bangun kencing kata-kata jam 2 sekali aja harus tidur lagi ya sampai beker saya bodoh bunyi saya setel sekarang 5.20 karena harus luka sum pagi hari kalau enggak sampai jam 6 tuh dan bangun tidur wah dah segernya minta ampun dulu sebagai orang diabet ya sama lah kan saya diabet waktu gula 300-400 gula 200 aja tiap 1 jam sekali kenceng kenceng lagi kenceng lagi mana bisa dapet deep sleep nah ini dibetulkan semuanya mesti bener nih kalau kayak gini-gini bener ya omong kosong lah sembuh nggak mungkin lah jadi jadi mesti ada perubahan yang enggak bisa tidur bisa tidur pulas yang bangun kenceng-kenceng berhenti kenceng-kencengnya sekali lah cukup menurut saya paling banyak 2 kali itu udah jelek sekali aja gitu ya kalau modul deep sleep-nya atau dari olah nafas ini sudah memperbarui deep sleep tapi kalau deep sleep-nya bermasalah nanti saya rekomendasi coba simak pelajaran saya soal deep sleep karena rencana yang saya tulis dalam ini modul yang dari saya yang udah dipost di WA Group kan saya nggak ngajarin deep sleep karena itu sebenernya menurut saya pelajaran gampang pelajaran gampang yang Bapak Ibu dengarkan rekamannya aja praktekin gitu coba ya olah nafasnya bisky breathing atau paginya bimbof karena bimbof tuh begitu olah nafasnya udah ngantuk semuanya ya padahal kita bangun tidur lho ya mana yang paling efektif untuk membuat secara teori bisky breathing tapi sekali lagi juga ada keunikan metabolisme kalau di olah nafas ritme orang sampai dites dulu ritme HRV-nya yang sebenarnya hampir kayak kayak tes ya orang tuh kayak misalnya dites dari tipe denyut jantungnya dengan alat HRV ketahuan ini tipenya ini kalau gitu kamu ngantuk dengan wimphole kamu tipe ini ngantuk dengan bisky breathing tapi saya nggak punya alatnya yang punya alat HRV-nya Mas Gumbung tapi kalau saya menyarankan kalau sampai alat kayak begitu kan dipakainya hanya untuk sekali untuk mengidentifikasi saya tipe apa praktek aja langsung malam ini kalau susah tidur oke coba bisky breathing tarik buangnya dua kali tariknya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan buang pelan-pelan persis nah ini enak nih kalau di kelas ini sudah dari sensi buangnya kayak sensi buangnya pelan-pelan dua kali ngariknya jadi terbaik kalau bisa tarik sepuluh buang dua puluh ya tarik sepuluh detik buangnya pelan-pelan dua puluh detik sampai rasa ngantuknya tiba anda tidur ya itu kalau saya coba sih berkali-kali ya yang paling ekstrim tuh tidur paling ekstrim saya dengan olah nafas ketika saya ke Amerika dari sini ke Dubai terbang lapan jam jam berapa saja terbangnya nggak masalah pokoknya boarding dapat makan olah nafas tidur sini Dubai 8 jam saya tidur 7 jam begitu bangun minta makan nyampe transit berapa jam terbang lagi makan olah nafas tidur 8 jam jadi 12 jam penerbangan nggak terasa silipnya dip pulas gitu ya jadi saya bisa tidur sekarang kapan saja jam berapa mau tidur jam jam 9 pagi bisa olah nafas terus tidur nah ini anda akan tidurnya pulas anda bisa merasakan tidur pulasnya bahkan kapan saja dimana saja jam berapa saja kalau anda sudah bisa mengatur denyut jantung anda jadi dengan olah nafas itu sebenarnya kenapa bisa tidur kita denyut jantungnya kalau anda berjalan berapa denyut jantung mungkin 105 110 lari 120 dep kolektor datang 110 anda tenang nonton TV 80 denyut jantung per menitnya nah sekarang anda bernafas dengan teknik seperti water breathing water breathing atau water breathing juga bisa sebenarnya tarik 15 buang 15 begitu pelan tarik sampai anda lihat pakai oximeter dan jantungnya turun turun begitu 60 sudah pasti ngantuk nah dengan bisa begitu nanti pasti bisa kita latihan makanya kita latihan itulah kenapa sebenarnya satu bulannya kayak trigger aja kalau anda ikut saya kan itu kalau 17 modul itu kalau seminggu satu aja gitu ya kayakkan 4 bulan 5 bulan itu pun kalau rajin bener tiap hari ikut jam 5.30 anda login anda belajar dari saya harapan saya tiga bulan kemudian anda bisa atur denyut jantung sampai anda bisa atur pelan-pelan denyut jantungnya pelan-pelan sebenarnya dupuan juga begitu ya nanti kalau modul demi modul diajarkan ibu Sinta atau ayah guru sampai kita olah nafas itu bener-bener begitu tenangnya sampai otak kita itu kayak gelombang delta tapi sadar bukan di sihir tenang sekali maka sering seperti inspirasi muncul pada saat itu gitu ya nah atau dengan cara water breathing sepelan mungkin disarankan paling tidak tarik 15 buang 15 kalau water breathing water breathing itu tarik buangnya sama kalau whiskey breathing whiskey breathing tarik buangnya dua kali lipat nah akan berat kalau tarik 15 buang 30 makanya tarik 10 detik buang 20 detik nanti ini soal nafas seperti ini ada ya di modul saya nafas pelan dan kesembuhan nanti ada nah itu kita tujuannya sampai kita mempelankan minyut jantung dan pada beli yang punya oximeter kalau saya udah punya ya teman-teman nanti beli yang belum kalau sudah ikut pola hidup sehat kan saya suruh beli atau sering demo ditunjukkan ya pada jadi akhirnya pada beli tapi di WA Group memang saya endorse ini beli oximeter merknya UL UL itu yang bisa sampai 100% saturasinya tapi kalau UL yang bisa 100% kadang dia saturasi 50 sudah mati saya punya satu lagi yang yang angkanya hanya 99 tapi bisa sampai 30 dia nggak mati etika saturasi turun sampai 30 nggak mati nah oximeter kan paling tidak ada saturasi dan ada denyut jantung kan yang atas itu saturasi papah denyut jantung nah biasanya di awal-awal latihan saya tekankan untuk melihat saturasi targetnya 100% nanti begitu belajar ritme pelan kita mulai saturasinya nggak usah 100 nggak apa-apa nggak usah perhatikan tapi perhatikan denyut jantung hebat ya denyut jantung ini kan biasanya dikenal dikuasai oleh saraf otonom kita nggak bisa atur denyut jantung buktinya bisa nah olah nafas ini kayak membuktikan yang ilmu selama ini mengatakan bahwa denyut jantung di bawah kendali saraf otonom dimana kita nggak usah mikir tapi ternyata bisa nanti rempetannya begini kalau denyut jantung kita bisa kendalikan jangan-jangan produksi insulin kita bisa kendalikan jangan-jangan jangan-jangan daripada jangan-jangan dicoba saja jadi akhirnya kita mencoba untuk berkomunikasi dan mengendalikan organ-organ itu tapi diawali dulu nanti dengan body scan kita belum mengatur tapi paling nggak merasakan dulu jantung bertak jeduk jeduk jadi begitu kita meram sebentar langsung tuh jantungnya rasa tuh jeduk jeduk kepekaannya udah dapet duluan habis kepekaannya dapet kita latih nafasnya tahunya gimana pasang alat jadi kamar bawah oximeter saya besok pagi eh besok pagi minggu libur ya senen libur selasa selasa kita bisa ketemu pagi hari kita tunjukkan saturasi dan denyut jantung nah ketika denyut jantung bisa pelan-pelan kita udah pasti ngantuk sebelum tidur kita atur denyut jantungnya pelan nah sepanjang tidur tadi asal tidak ada gangguan psikologis dan pikiran itulah kenapa saya jelaskan di modul deep sleep itu yang modul 12b itu cara-cara supaya kita olah nafas ngantuk tidur tapi karena otaknya belum tidur masih mikir-mikir-mikir besok ngapain besok ngapain gimana secara psikologis itu diendapkan ya supaya memang paling bagus ya dua-duanya denyut jantung kita turunkan sampai ngantuk tapi hati pun kita memang bereskan udah paslah sama Tuhan udah apa pun yang terjadi begini 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 nah itulah yang yang saya jelaskan dalam modul deep sleep supaya waktu tidur memang pikiran kita itu nggak mikir yang besok karena apapun yang besok itu kita sudah tulis dalam things to do dalam teori teknik pengendapan pikiran itu kan semua ide dan apa yang akan dikerjakan itu kita tulis ditambah dari sisi rohani yang kita tulis tadi yang dikerjakan besok kita doakan sudah kita tulis silahkan doakan ngapain dipikirin lagi nah itu kita sampai dilatih kita nggak mikirin lagi jamnya tidur ya tidur udah emangnya saya takut hutangnya lunas kan gitu kan ya sudah besok kerjaan untuk bayar hutang tapi sekarang tidur dulu nah itu kita melatih pikiran seperti itu yang kadang butuh waktu untuk latihan tapi tanpa hal itu pun dengan olah nafas sudah dibantu apalagi bisa diatur dua-duanya nanti yang terheran-heran adalah ketika saya misalnya paling bagus emang saya punya alat ya wih sebelumnya cuma bisa satu jam deep sleep sekarang tiga jam makanya kalau di BA Group di HP itu orang suka pamer-pameran deep sleep saya 4 jam yang lain dokter Mira saya 6 jam gila gitu ya karena kebanyakan orang cuma 20% Pak saya mau daftar pertanyaan terakhir PHS kemana Jabri ke saya aja ya saya saya sekarang angkatan 5 oh sudah angkatan 5 ya kalau rajin tiap hari harusnya udah sebut ada yang auto-ibu pertanyaan terakhir belum tuh Pak eh pertanyaan yang terakhir Pak Pak Fredrik Waworuntu oh iya Pak Fredrik oke nah gini jadi Pak Fredrik Waworuntu itu 30 tahun yang lalu ya itu kejadiannya 30 tahun yang lalu dietnya itu diet keto bukan seperti yang diajarkan Mas Tio jadi di Indonesia ini ada pendiri KLFS itu pendirinya Mas Tio Mas Tio Prasetyo Mas Tio ini anaknya cerebal palsi nah dia mengajarkan menurut saya keto yang bener gitu ya nah yang pernah dialami Pak Waworuntu itu dulu ketonya kalau istilah saya itu namanya keto ekstrim apa itu makan daging lemak ya karena mengharapkan sumber energi dari keton lemak makan 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 sampai makan jeruan makan lemak-lemaknya gitu ya minum santan makan lemak makan daging merah putih dimakan semuanya dan tidak boleh makan karbo sama sekali termasuk karbo yang ada di sayur yang di kecap yang di jahe yang di bawang putih jadi gak makan herbal gak makan rempah-rempah gak makan bumbu bumbunya malah harus minum pakenya MSG monosidium glutamate nah kalau saya kan sarjana teknologi pangan di IPB waktu saya di IPB kuliah dulu MSG itu terpasuk karsinogen kalau sekarang ceramah dokter yang pitlin yang penyintas kanker Ebu Elizabeth Subrata mau dokter Gentiani semua dokter ya sama MSG itu karsinogen memicu kanker nah ini ada diet yang sekarang juga muncul lagi nih diet yang mengajarkan orang makan daging lemak gak boleh makan sayur bahkan dagingnya kalau dikasih bubuk telurnya makan telur boleh banyak-banyak dikasih MSG supaya enak monosidium glutamate nah ini yang angkatan sekarang bukan cerita yang datang ke saya susah BAB ada juga yang tadi baru kemarin dua hari yang lalu kata Mas Gunggung ada dua orang yang kankernya muncul karena orang tuanya kanker dia pikir dia gak kanker begitu diet seperti ini udah deh mulai ini ada jadwal untuk biopsi karena analisa sementara kanker karena apa diet ekstrimnya ini hanya makan daging lemak karbonya itu tidak sama sekali termasuk karbu yang di dalam sayur dan rempah-rempah coba jahe ada karbonya ya pastilah tapi karbu yang ada di bumbu rempah-rempah itu jauh bahkan dari nilai misalnya 1500 kalori per hari itu paling cuma 200-300 nanti yang seribuan ngambil di lemak gak apa-apa tapi yang ada di herbal atau rempah-rempah karbonya sedikit itu gak masalah tapi antioksidannya itu kalau kita gak gak ambil antioksidan yang ada di telur gak cukup telur itu bakal ayam bukan bakal manusia untuk menjadi telur sebuah ayam dipersiapkan berbagai nutrisi dalam telur yang luar biasa banyaknya dan lengkap betul lengkap untuk menjadi ayam bukan menjadi manusia gitu loh makanya ketika dulu Pak Wawar Unto itu diet seperti itu memang gulanya turun drastis gula turun drastis berat badan turun drastis tapi dua tahun lagi karena kanker itu gak bisa sekarang makan salah dua bulan lagi kanker ya kanker itu kan sel membelah error ketika yang error jumlahnya lebih dari 10 ribu di PET scan baru terdeteksi maka kisah Pak Wawar Unto itu adalah dua tahun kemudian kena kanker kanker kankernya kanker otak lagi dan autoimun nyerang sum-sum belakang karena makan daging terus ketika kencingnya berbusa di abekan memang kencing berbusa belum untuk kinjel namanya kan indikator indikasi oh batuk sesak nafas indikasi kalau covid di tes oh enggak ternyata demam berdarah gitu ya karena demam berdarah juga ada indikasi itu jadi namanya indikasi itu tidak selalu ya kencingnya berbusa indikasi cek aja kreatinin cek urin ke lab ya bisa gak ginjalnya rusak bisa bukan juga salah komposisi protein nah dalam kasus Pak Wawar Unto itu menjadi kena kanker autoimun dan ginjalnya rusak ya untung aja sekarang sembuh tapi ya perjuangan sembuhnya kan gak semudah yang didengar aja kan gitu kan namanya orang kanker kalau gak diabet masih gampang hanya diabet gak ada kanker ya kurangin karbo ya termasuk buah pun gak apa-apa gak usah tapi sayurnya sama rempah-rempahnya banyak makan daging ah begitu kanker dagingnya gak boleh ya udah kanker diabet pula waduh udah kalau dua digabung jadi satu sudah kanker diabet lebih pusing lagi untuk sembuhnya jadi diet itu kalau dari saya yang saya ajarkan dalam pola makan saya di PHS gitu ya itulah kenapa saya panggil Elisabeth Subrata saya panggil Wawar Untuk karena dia dokter Wawar Untuk dokter biomolekuler nutrisi saya panggil Ibu Irasi Subrata dia dokter mengenai gisi dan farmakolog saya panggil Yara Sunardi dia sarjana pangan dan mendalami mengenai jus jadi yang saya panggil di pola hidup sehat itu kan sama-sama kayak ngajar mikrobiologi Ibu Irasi Ibu Irasigar itu PhD dosen di fakultas imunologi Midwestern University tuh coba panggil aja misalnya Pak Andreas kemarin yang saya panggil Andreas Untoro satu kali manggil 15 juta loh jadi saya manggil dokter-dokter pembicara di pola hidup sehat yang hari Senin hari Senin itu kan gak ada yang junior-junior ya boleh dikatakan para senior semuanya yang tarifnya tuh satu kali seminar tuh 15 juta 25 juta dan kita berikan free loh anda ikut Senin malam itu free loh saya Ibu Debbie sih Ibu Debbie saya udah booking dari tahun lalu itu bookingnya kayak 8 bulan di muka dia praktek di Singapura memang dia punya klinik di Singapura satu kali datang nah bisa 5 juta 10 juta gitu ya tapi dokter-dokter itulah yang saya hadirkan untuk apa supaya kita yakin nih bahwa ini yang ngomong dokter nih tapi kan ada orang bukan dokter di luar negeri naturopati itu harus dokter umum baru ngambil spesialisasi di Indonesia orang ikut pola hidup sehat ikut camp ikut training berapa bulan udah mengaku diri sebagai naturopati kan itulah Indonesia ya kan kayak dukun aja gitu gak kuliah gak sekolah tiba-tiba tapi di luar negeri seorang naturopati itu harus dokter umum dulu S1 dulu kesehatan baru melanjutkan misalnya dalam bidang apa gitu ya kayak Pak Pianto itu kan dokter ongkolog tapi setelah itu dia mengajarkan mengenai pola makan jadi hati-hati dengan diet yang yang tidak berdasar kalau ada jurnalnya ya jurnal ada juga jurnal bayaran jurnal abal-abal sekarang ini orang misalnya bukan menjelekan sebuah kota ya tapi misalnya universitas mana Lampung atau Papua katalah gitu S1 ya di upload lah jadi sebuah jurnal padahal dia penelitiannya menjeplak lah jadi kalau sekarang cari jurnal itu bisa banyak banget tapi apakah semua jurnal itu bener kalau mau ya jurnal yang sudah direview atau dari sebuah disertasi disertasi jangan jurnalnya dari sebuah penelitian S1 yang di upload sebagai jurnal gitu ya tapi jurnal doktoral yang direview oleh dewan panelist jadi kayak misalnya mengenai hipoksia gitu ya itu kan jurnalnya itu bahkan dari David Greg Syaminta itu memenangkan Nobel jadi penelitiannya di uji panelist sampai menang Nobel wah itu istilahnya sama-sama jurnal levelnya tinggi banget tapi di Indonesia ini kan saya sering denger ceramah gitu ada orang bilang nih jurnalnya ini jurnalnya ini lah jurnal nggak jelas jurnal abal-abal jurnal S1 dari universitas memang luar negeri tapi di luar negeri tuh aduh college-college yang disini kita ke Amerika kita ke mana ya cuma Ruko aja gitu namanya college of universe apa Amerika atau New York kalau Harvard mau boleh MIT boleh tapi begitu jurnalnya makanya kadang di Indonesia ini aduh menurut saya banyak orang yang mengajarkan diet ngawur ya kasian aja yang tapi ya ya saya bersyukurnya dalam hati banyak korbannya akhirnya kan lari ke PHS ya yang udah ginjal kena aduh berapa banyak dah yang mulai terindikasi kanker yang paling banyak lagi orang susah BAB itu dari kelas-kelas yang ekstrim-ekstrim begitu akhirnya larinya kan ke saya semuanya Pak saya begini Pak oke masuk sini saya begini orang masuk dengerin aja nih dietnya yang diajarkan para dokter yang pada bidangnya mengajarkan kesehatan ya ya langsung-langsung mereka sembuh dulu yang susah BAB itu begitu sembuh sampai akhirnya bayari sum saya tiap bulan diupdate ke kapasitas 500 jadi aduh diet begitu banyak korbannya ya dulu korbannya diantaranya ya Pak tapi kalau yang angkatan sekarang ini yang lebih banyak juga diikuti di Indonesia ini gitu ya termasuk besan saya ikut dua bulan langsung masuk rumah sakit malnutrisi tetangga saya ginjalnya kena nanti saya livernya kena jadi banyak juga orang-orang di sekitar saya kumeta tambur kolon atau yang di Weakur BAB itu paling bang itu juga ikut diet yang serupa dengan itu sekarang ini belum lama ini gitu ya kemarin masuk rumah sakit malnutrisi begitu masuk rumah sakit kolaps betulnya butuh waktu yang lebih lama lagi karena kalau umurnya di atas 50 tahun sistem tubuh udah nggak bagus karena diet ekstrim begitu ada gagal ginjal, gagal metabolisme metabolisme terganggu hormonnya kacau itu betulnya waktunya panjang jadi kalau disini ada yang ikut dietnya yang diet yang menentang ilmu kedokteran loh kita nih kesembuhan holistik tapi nggak menentang kedokteran tapi ada yang kelompok nih saya nggak sebut nama ya pokoknya kelompok ngajarin diet gitu ya udah isinya itu udah pokoknya ngelek-ngelekin dokter nyalain dokter dokter nggak bener rumah sakit nggak bener ilmu barat nggak bener gitu ya ini mah kayak di brainwash ini pelajaran pola hidup sehat atau pelajaran menjadi teroris gitu ya brainwashnya adalah dokter nggak bener ini nggak bener ini nggak bener lah yang bener siapa yang bener dia gitu dia bukan dokter bukan sarjana pangan bukan sarjana gisi naturopati tunggu dulu apa itu naturopati kalau di luar negeri naturopati itu S1 kedokteran umum dulu nah hati-hati Bapak Ibu ya kalau ada yang mengajarkan diet yang menurut saya aneh gitu ya secara melawan logika dan tapi di Indonesia ada oke pertanyaan terakhir Pak mau daftar PHS yang mana sekarang saya angkatan 5 ya kalau mau mengulang ya Jabri ke saya aja ya kan DBA Group Holistik ini saya ada juga disitu ya kalau nggak tak nomor WA saya 0817 4126 365 ya silahkan kalau mau mengulang ya misalnya angkatan yang lama banyak kolong mau ikut pulang lagi ya ikut dari awal aja nggak apa-apa ya memang kalau di saya kan gratis ya PHS itu kan komitmen dari saya untuk mengajarkan pola hidup sehat secara free nah kadang-kadang ada yang berbayar ketika dokternya cukup lumayan tinggi itu ya kemarin kita bikin bayar-bayar 50 ribu atau berbayar ketika ada camp karena keluar biaya tapi yang hari Senin malam saat praktek pagi hari memang saya gratiskan selama saya masih hidup program akan terus berjalan karena sudah jadi komitmen ya itu silahkan aja ya oke selamat malam kita selamat malam selamat malam sampai jumpa lagi nanti gak tahu udah nanti saya selasa ya selasa selasa minggu depan malam itu jadwal saya lagi tapi kalau mau ketemu saya praktek pagi hari selasa pagi 5.30 karena Senin pagi saya ada acara dengan pihak lain jam 6 pagi jadi saya riburkan Senin pagi selasa pagi kita mulai lagi ya selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam